Mayat lelaki tua berjubah hitam itu Mengambang di depan Sufang, mayat ini sama kuatnya dengan imortal canggu dan mengandung energi yang tidak diketahui jumlahnya Lebih penting lagi, jenazah ini tidak rusak Di reruntuhan Nether Earth ini, tubuhnya masih penuh energi Suara mendesing, suara mendesing Dengan berpikir Dengan Sufang sebagai pusatnya, dari sisi Void Das Cauldron, Bailing, Green Feather King, Undying Tortoise, Vermillion Emperor, dan Skypiercing Monster yang mulia Lima Big Goblin yang kuat ini muncul di sekitar Sufang Lima Big Goblin adalah yang paling kuat, dan masing-masing memiliki kemampuan yang kuat Sayangnya, mayat lelaki tua berjubah hitam itu hanya bisa diserap oleh sedikit dari mereka Dan beberapa komandan yang kuat hanya bisa menelan ramuan untuk diolah Raja Bulu Hijau tertarik dengan mayat itu dan berseru Nak, kamu mendapatkan mayat yang sangat kuat lagi Tentu saja, kakakku yang paling kuat Tidak ada yang tidak bisa dilakukan kakakku Bailing mengerutkan kening, dan cahaya spiritual terus bergerak Kura-kura abadi, Kaisar Vermillion, dan Yang Mulia Monster Penusuk Langit juga memiliki senyuman yang berbeda Namun perhatian mereka masih tertuju pada mayat lelaki tua berjubah hitam itu Kini kekuatan kelima Big Goblin tidak jauh berbeda dengan Sufang Sufang mengeluarkan begitu banyak sumber daya untuk mereka kembangkan Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi kuat Mayat ini memiliki kekuatan seorang tetua, lebih kuat dari seorang tetua biasa Tubuhnya penuh dengan ki sejati Saya akan menyempurnakan esensi darahnya dengan transformasi kuali dan menggabungkannya dengan ki sejati Kami berenam akan menyerap sebanyak mungkin Kamu bisa, saya akan menggunakan kekuatan mayat untuk menerobos kelima alam daus surga abadi Dan dengan bantuan ramuan kuno bermutu tinggi, kita masing-masing akan menjadi dua kali lebih kuat Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, saat ini, hatinya benar-benar terasa tenang dan mantap Bersama melalui suka dan duka Ini tidak mungkin terjadi di dunia budidaya, tetapi lima ahli di depannya ini menemaninya dari dunia kecil ke dunia besar Terutama Bailing Terutama Raja Bulu Hijau Mengaktifkan teknik transformasi wadah, dia segera mengeluarkan kekuatan pemurnian Yang tanpa disadari membelenggu mayat lelaki tua berjubah hitam itu Kekuatan pemurnian transformasi krucibel yang menakutkan itu dengan cepat menyebabkan mayat itu meledak dengan kekuatan api infernal hitam yang samar Mayat itu mulai berderit, berderit, berderit Pil tersebut juga diberikan kepada semua orang Pil kuno tingkat tinggi jelas merupakan kekuatan tiada taraf yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh Big Goblin Kemudian Saat Sufang sedang memurnikan mayatnya, dia mulai menggunakan persepsi kesempurnaannya yang hebat untuk merasakan mayat lelaki tua berpakaian hitam itu Mayat ini milik sesepuh Huoyan Shinrikyo yang tiada taranya Benar saja, dia menemukan beberapa benda di tubuhnya Dua cincin penyimpanan dan jimat Terlebih lagi, inti emas di dalam mayatnya juga sangat kuat Namun, di bawah kekuatan krucibel transformation realm, itu dibagi menjadi enam bagian yang sama Sebagai seorang tetua, dia pasti memiliki harta karun yang tiada taranya Dia juga harus memiliki teknik Huoyan Shinrikyo yang tiada taranya Dia melihat cincin penyimpanan dan jimatnya Sufang melihat jimatnya dulu Dan jimat terbalik ini, apakah itu jimat ofensif mengerikan yang disempurnakan oleh lelaki tua berpakaian hitam yang memiliki kekuatan api Seolah-olah dia menyerang dengan kekuatannya yang menakutkan Hebat! Dengan kekuatan sebesar itu, cukup untuk melawan ahli seperti Bai Ku Bing dan Sangde Dan cincin penyimpanannya masih perlu disempurnakan Pada saat yang sama, Sufang juga menemukan sebuah token Ternyata itu adalah tanda identitas lelaki tua berpakaian hitam itu Dia mengetahui bahwa orang ini bernama Fu Huo Abadi, dan memang seorang tetua Huoyan Shinrikyo Memikirkan yang lebih tua Suan Guang lainnya dilepaskan dari krucibel transformation realm Sesosok berdarah muncul di depan Sufang dan segera berlutut Itu adalah konstelasi penatua Longgu Abadi dari sembilan surga Tuan, Tuan, anak kecil ini ingin menghormati Anda Longgu Immortal seperti seorang pengemis Untuk menyantap makanan, dia menerkam Sufang dan memeluk betisnya Namun dia dikejutkan dengan aura yang dikeluarkan oleh Sufang Sufang menunjuk ke mayat itu dan mengaktifkan token identitas Untuk saat ini, aku tidak akan membiarkan Kaisar Vermilion menyiksamu Mari kita lihat bagaimana kinerjamu nanti Lihatlah penatua Huoyan Shinrikyo Fu Huo ini, apakah kamu mengenalnya? Itu Fu Huo Abadi Ketika Longgu Immortal melihat token itu dan melihat mayatnya, dia terkejut Tentu saja saya mengenalnya Dia berkultivasi selama lebih dari 100 ribu tahun sebelum si kecil ini Dan merupakan penatua Huoyan Shinrikyo yang mengendalikan kekuatan besar Namanya mengguncang dunia Sayangnya, puluhan ribu tahun yang lalu Saya mendengar bahwa untuk merebut benih api aneh Dia menghilang di dunia astral Huang Z Pada saat itu, Huoyan Shinrikyo mengirimkan banyak ahli untuk mencarinya Tetapi mereka tidak dapat menemukannya Benih api aneh Siapa yang peduli siapa Fu Huo Abadi Namun Benih api aneh membuat Su Fang mengerutkan kening Dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat Apakah kamu yakin orang ini menghilang di dunia astral Huang Z Untuk mendapatkan benih api aneh? Apakah benih api aneh sering muncul di dunia astral Huang Z? Guru, dunia astral Huang Z adalah gurun yang menakjubkan Ia memiliki wilayah yang luas Jadi tentu saja, selalu ada objek spiritual yang lahir Ada banyak area terlarang yang menghasilkan harta surgawi, seperti benih api aneh Itu adalah diperkirakan satu akan muncul setiap 10 ribu tahun, dan terkadang akan muncul setiap 20 ribu tahun Namun, ini hanya tercatat di buku-buku kuno Semua orang percaya bahwa di dunia sebesar ini, mustahil satu benih api aneh muncul setiap 10 ribu tahun Hebat, saya sangat berharap orang ini mendapatkan strain flame seed Tiba-tiba, matanya tertarik pada dua cincin penyimpanan Dia melambaikan tangannya dan memberikan lima pil kuno bermutu tinggi kepada Long Gu Immortal Kamu sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukamu Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu, tetapi kamu hanya perlu mengetahui satu hal Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki kekuatan seorang tetua, kamu dapat memikirkan cara untuk melakukannya Tangani aku, dengan keadaanmu saat ini yang ditekan olehku, bahkan jika kamu beberapa kali lebih kuat, kamu tidak dapat menyakitiku A. Aku tidak berani Long Gu Immortal gemetar dan buru-buru mulai menelan pilnya Su Fang menggunakan kekuatan transformasi kuali dan mulai memperbaiki segel pada dua cincin penyimpanan Segel jenis ini sangat kuat, dan dia perlu meminjam kekuatan transformasi kuali Pada saat yang sama Tanpa diduga, mayat Dewa Tua Fu Huo perlahan mulai berubah menjadi tulang putih Su Fang menyerap bola energi terkecil ke dalam tubuhnya Setelah menunggu beberapa saat, lima Dewa Goblin besar juga menelan bola energi yang jauh lebih besar darinya Mereka pergi ke tepi gua dan menelan energi mereka sendiri Su Fang menyerap bola energi ke dalam Roda Yin yang Dao miliknya dan terus menyerap energi menakjubkan ini Untuk menerobos ke puncak alam abadi surgawi Pada saat yang sama, dia mulai menunggu dua cincin penyimpanan Perlahan-lahan, aura di tubuhnya merembes keluar dari kulitnya Dapat dilihat bahwa seperenam energi mayat tetua akan membawa dampak yang mengejutkan bagi Dewa Surgawi seperti Su Fang Dengeng dengungan Tidak lama kemudian, kedua cincin penyimpanan itu juga langsung terbakar dengan aura Segelnya menghilang Su Fang dengan tidak sabar menggunakan yang imortal Dao miliknya dan memasuki salah satu cincin penyimpanan Ketika dia tiba di ruang angkasa, dia melihat berbagai batu abadi, permata, batu aneh, dan beberapa benda spiritual mengambang di dalamnya Ada juga beberapa pembuluh darah roh Meskipun itu bukan pembuluh darah roh kuno, itu adalah pembuluh darah roh besar yang jarang terlihat Dia tidak menyangka Fu Huo abadi menjadi begitu kaya Tidak ada benih api yang menyimpang Melihat begitu banyak harta karun, dia mati rasa Dibandingkan dengan Tanah Dao Iblis kuno seratus kebajikan, jumlah sumber daya ini bukanlah apa-apa Tujuannya adalah Devian Flamesheed Karena Dewa Tua Fu Huo telah menghilang dan tersedot ke dalam ruang ini, dia pasti yakin bahwa dia bisa mendapatkan benih api menyimpang Itu sebabnya dia terjebak di dunia ini Dia tiba di ring penyimpanan kedua Saat dia tiba, dia melihat puluhan ribu harta karun dan manual berbeda mengambang di udara dengan tenang Selain harta karun dan manual, ada juga sejumlah besar pil abadi yang disegel dalam susunan Berdengung Kemampuan Perfection Stage tiba-tiba merasakan sesuatu Su Fang terkejut saat dia melangkah ke kedalaman Dia berhenti tiba-tiba dan tiba di tengah-tengah sejumlah besar susunan penyegelan Di antara peti harta karun, dia melihat Devian Flamesheed yang familiar tersegel di salah satu peti harta karun Itu seukuran kepalan tangan anak-anak Ya, ya, keberuntunganku terlalu bagus Devian Flamesheed adalah satu-satunya kekuatan yang memungkinkannya untuk mengembangkan fisik kaisar awan api tertinggi Tanpa Devian Flamesheed, akan sulit baginya untuk mengembangkan fisik kaisar awan api Sangat sulit untuk mengolah tubuh sejati api hanya dengan teknik budidaya elemen api Bahkan dalam mimpinya, itu adalah Devian Flamesheed Hanya saja terakhir kali dia bertarung untuk Skylight Devian Flame Dia telah mempertaruhkan nyawanya beberapa kali Sekarang setelah dia mendapatkan benih api menyimpang ini Dia tidak mengambil risiko apapun dan secara alami menemukannya secara kebetulan Luo, sekarang aku tahu bahwa keberuntungan tidak terkalahkan Haha, keberuntungan, keberuntungan Sambil bahagia, dia tidak lupa berbagi dengan Luo Luo berkata dengan lemah, keberuntungan memang merupakan hal yang paling ajaib Kamu telah datang ke alam astral rawa sunyi beberapa kali Bertemu dengan Huoyan Shinri Kyo beberapa kali Bertemu Yemei di dunia kecil sebelumnya Dan sekarang kamu telah bertemu mereka lagi di sini Memungkinkanmu untuk mengalami begitu banyak pertemuan yang tidak disengaja Dengan ini, dengan Devian Flamesheed yang tidak bernama ini Ilusori Fire Cloud milikku seharusnya bisa memanjang dari lengan kecilku ke lengan atasku Kedua lengan hampir akan berubah menjadi kondisi awan api Dia terlalu bersemangat Namun, dia tidak melupakan peti harta karun lainnya Ada jimat rune di salah satu peti Dia mengeluarkannya dan mengaktifkannya untuk melihatnya Ini sebenarnya mencatat teknik nomor satu dari Huoyan Shinri Kyo Teknik penggabungan api duniawi, yaitu api yang digunakan Fu Huo Xian Tidak, itu adalah teknik tipe api mengerikan yang mirip dengan magma Ada juga beberapa seni suci tipe api yang tercatat Tetapi teknik penggabungan api langit dan bumi benar-benar menarik perhatian Sufang Ini adalah seni sakral tipe api yang sangat kuat dan murni Itu adalah harta karun yang diimpikan oleh banyak penggarap tipe api untuk didapatkan Sufang akan mengembangkan teknik ini bersama dengan awan api ilusi dan mengolah tubuh kaisar awan api bersama-sama Selain itu, Sufang memiliki harta sihir kelahiran Dan kekuatan sihir kelahirannya mengandung kekuatan suci tipe api Sehingga dia dapat dengan mudah menggunakan teknik tipe api apapun Di peti harta karun lainnya, Sufang melihat harta karun ajaib Itu sebenarnya adalah harta sihir tingkat tertinggi Itu bukanlah pedang terbang, tapi pisau kecil Itu hanya sepanjang jari dan terlihat sangat mendominasi dan menakutkan Harta sihir tingkat tertinggi adalah harta sihir yang menantang surga Yang hanya dapat digunakan oleh para tetua yang tak tertandingi Peti harta karun terakhir berisi pedang terbang merah bermutu tinggi Itu memiliki aura yang sangat familiar bagi Sufang dari lelaki tua berjubah hitam itu Itu seharusnya adalah harta ajaib yang digunakan Fu Huo Xian ketika dia masih hidup Harta, sumber daya, dan kekuasaan seumur hidup Fu Huo Xian Dia tersenyum dingin dan meraih dengan tangannya Dengan senyuman yang mendominasi, dia mulai memeriksa teknik penggabungan api duniawi Membelanjakan Butuh beberapa tahun untuk menggabungkan teknik penggabungan api duniawi Dia tidak menyangka energi kesengsaraan akan tiba-tiba meletus dari tubuh utamanya Yang imortal kembali ke tubuh utamanya untuk melihatnya Ternyata dia sudah menyerap seluruh kekuatan Fu Huo Xian dan menelan beberapa pil Dia sekarang mulai maju ke alam dao keempat dan melangkah ke alam dao kelima Dia segera fokus pada kemajuan dan tidak memikirkan hal lain Dia mengumpulkan semua trukinya dan mulai menyerang dengan kekuatannya yang menakjubkan Nyala api menyala lagi dan lagi Dia tidak tahu berapa kali mereka terbakar Api kesengsaraan berubah menjadi tungku besar dan membungkus Su Fang Tubuhnya bergetar berulang kali saat api menyerangnya Kotoran di placenta juga melonjak Setelah beberapa saat, kobaran api terus berlanjut Karena hanya ada sedikit kiroh di reruntuhan Nether Earth Dia tidak punya pilihan selain menelan beberapa pil kelas menengah Dengan cara ini, dia akan memiliki kekuatan lebih besar untuk menyerang tubuh fisiknya Lima big goblin di sekitarnya juga mengeluarkan aura, tapi tidak terlalu kuat 1092 Api kesengsaraan terus berlanjut Pikiran Su Fang berbalik Melihat lima tanda dao yang terus-menerus muncul di tubuhnya Dia juga melihat roda yin yang dao Baginya, teknik budidaya terkuat tetaplah transformasi sembilan yang sembilan Kekuatan keseluruhannya masih energi yang Jadi semakin banyak meridian yang yang dimilikinya Semakin kuat pula dia Karena itu Dia mulai menyerang kekuatan tubuhnya Memanfaatkan kekuatan kemajuan Dia juga mulai menyerang meridian ke-21 yang dia kembangkan Dengan cara ini, meridian ini akan terus tumbuh semakin kuat Setelah beberapa waktu, api kesengsaraan mulai padam Semburan asap putih keluar dari kepala Su Fang Ketika dia membuka matanya lagi Seluruh tubuhnya memiliki tekstur yang tebal Dan aura di sekitarnya sepertinya terbagi menjadi lima lapisan Ketika dia merasakan tubuhnya Dia menemukan ada lima jejak tanda dao di mana-mana Dari selaput daging hingga inti emas Dari dantian hingga lubang dewa Semuanya dapat dilihat di mana-mana Alam lima dao abadi surgawi Kemudian, kemampuan kesempurnaan hebat dapat menempuh jarak 20 mil Dan semua jenis kemampuan khusus digandakan Dengan lengan kiri yang telah menyatu dengan kayu penjinak naga Jika Su Fang ingin menggunakan kemampuan tipe kayu Dia dapat dengan cepat menggunakan seni suci tipe kayu Roh hukum Ki Ungu di lengan kanannya juga telah menyatu lebih jauh Dia sekarang membutuhkan lebih banyak Ki Ungu hamil besar Begitu dia kembali ke Istana Bintang Dia tidak akan bersikap sopan Dengan kultivasinya saat ini Ditambah dengan nominasi sebagai murid istimewa Dia bisa masuk Setelah menyerap Ki Ungu hamil besar Dia percaya bahwa roh hukum Ki Ungu dapat meresap ke dalam tubuhnya Dan menyatu dengannya Berikutnya adalah menelan pil dan mengembangkan seni suci Seperti penjelasan sejati etiril Awan api ilusi Dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Saat aku mencapai ketinggian tertentu di alam lima dao Aku akan bisa menyempurnakan benih api surgawi tanpa nama Dengan begitu Kemampuan atribut apiku akan semakin mengejutkan Dan awan api ilusi yang bisa dilepaskan oleh lenganku akan lebih mengejutkan lagi Menjadi sangat kuat Dia menelan banyak pil Spirit Kilangka Jadi dia hanya bisa mengandalkan pil dan sumber daya eksternal Pada saat yang sama Dia juga menempatkan pembuluh darah roh yang diperoleh Fu Huo Abadi ke dalam transformasi wadah Dengan cara ini Dia bisa menyerap Spirit Ki kapan saja Dan Big Goblin serta budak lainnya juga bisa menyerap Spirit Ki Dengan cara ini Di reruntuhan Nether Earth ini Dia tidak perlu khawatir tentang Ki Sejati Tuan, tidak bagus Ada pergerakan Seharusnya ada beberapa ahli yang mendatangi kita Tidak lama kemudian Suara Wuling Goblin terdengar dari luar Su Fang menjadi tegang dan segera menyerap Bai Ling Raja Bulu Hijau Kura-kura Abadi Kaisar Vermilion Monster yang mulia penusuk langit Dan Long Gu Imortal ke dalam tubuhnya Dia menyapu teknik transformasi wadah dan terbang keluar gua Tengba dan Mao Kiang juga segera menghilang ke dalam suan guang di telapak tangannya Dalam rentang nafas Dalam sekejap, dia sampai di lereng gunung Wuling Goblin memisahkan diri dari bebatuan dan menelan Su Fang Begitu dia menyembunyikan dirinya Selusin pria berpakaian hitam muncul dari sisi lain Semuanya adalah dewa yang mendalam atau dewa yang melampaui yang mendalam Agar mereka dapat menemukan tempat ini Sudah jelas bahwa ketika aku menerobos dan lima dewa iblis besar sedang berkultivasi Aku melepaskan sedikit auraku dan itu dirasakan oleh mereka Bawahan penguasa dunia kegelapan adalah benar-benar kuat, sangat kuat Melalui tubuh Wuling Goblin, Su Fang melihat kehampaan di atas Orang-orang berjubah hitam itu bergerak maju dengan cepat, menyapu setiap tempat N. Tidak ada ahli tertinggi Kekuatan mereka berada di sekitar level Mao Qiang Tidak ada ahli yang tiada taranya di tingkat tetua Melalui transformasi kemampuan lingkaran besar Su Fang langsung merasakan budidaya selusin ahli Jika tidak ada ahli yang tiada taranya Maka saya pasti bisa membunuh orang-orang ini Dengan tambahan ahli seperti Long Gu Immortal Dengan budidayanya, dia dapat dengan mudah menangani ahli berpakaian hitam manapun di sini Orang-orang ini tidak akan beristirahat sampai mereka menemukannya Tiba-tiba, Su Fang mengepalkan tangannya Setelah segel kecil, Long Gu Immortal, Mao Qiang, dan Teng Ba muncul di tubuh Wuling Goblin Su Fang memandang Long Gu Immortal di antara ketiganya Kamu yang terkuat dan sudah banyak pulih Sekarang, bantu kami membunuh selusin ahli itu Jangan main-main Tuan, jangan khawatir Long Gu Immortal memandang Su Fang yang tidak mengenakan Demon Face Raksasa Dia sudah kesal Ternyata kultifator seperti itu sebenarnya adalah murid biasa dari konstelasi sembilan surga Dia merasa tidak nyaman di hatinya Mari kita serang para ahli ini bersama-sama Ya, Wuling Goblin segera berlari ke tanah Su Fang da berteriak, dan beberapa ahli maju bersama, mendekati selusin ahli dari belakang Setelah mencapai jarak tertentu, Wuling Goblin membuka mulutnya, membiarkan mereka berempat terbang diam-diam ke langit Su Fang menggunakan kipas bulunya dan mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Dia melepaskan formasi kosong yang lebarnya lebih dari satu Zhang, membawa Long Gu Immortal, Mao Qiang, dan Teng Ba ke dalamnya Ada pun Wuling Goblin kembali ke tubuhnya Mengontrol formasi dan menginjak kipas bulu, mereka berempat mendekat dengan diam-diam Ketika selusin ahli menemukan lembah tempat Su Fang bercocok tanam dan menerobos, mereka melihat mereka memasuki lembah Su Fang dan ketiga ahli itu menyerang secepat kilat Pergi Su Fang meraih dengan tangan kirinya, dan sosok hitam besar muncul Itu adalah boneka iblis Ledakan Para ahli lainnya juga menyerang pria berpakaian hitam saat ini Dengan dentuman yang keras, ledakan api membubung ke langit, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana Su Fang tidak berusaha masuk, tapi hanya membiarkan boneka iblis masuk Melepaskan kemampuan perfection scene-nya, melalui cahaya ledakan Dia melihat longgu imortal dengan kejam menghancurkan kepala seorang pria berpakaian hitam, mengawetkan mayatnya Hanya dalam satu pertukaran, dia benar-benar membunuh pihak lain Kekuatannya terlalu mengejutkan Di dekatnya, Tengba dan Maoki yang bekerja sama dan melukai lawan mereka dengan parah Monster lain yang terbunuh adalah boneka iblis Su Fang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keseluruhan kekuatannya Mulai sekarang, meskipun dia bertemu dengan seorang tetua, dia tidak perlu khawatir Apa King Kui, Yuan Yifang, Mu Suo, mereka bukan siapa-siapa Bahkan murid istimewa Li Tianqi tidak akan menjadi ancaman baginya Terlebih lagi, ketika longgu imortal kembali ke konstelasi sembilan surga Dia akan memiliki seorang tetua sebagai pendukungnya Apa yang bisa dilakukan Li Tianqi padanya? Memikirkan hal ini, dia merasakan sekelilingnya untuk melihat apakah ada orang kuat yang keluar Setengah jam kemudian Tuan, ada penemuan, apakah ini yang Anda inginkan? Longgu imortal tiba-tiba muncul dari lembah penuh debu di belakangnya Dia menyerahkan beberapa mayat dan jimat hitam kepada Su Fang Meraih jimat jejak hitam itu, Su Fang segera melemparkannya ke dalam lempeng darah iblis sejati Ini dia, di antara selusin ahli, hanya satu yang memikirkan hal ini Benda ini sangat kuat, jika guru tidak memberitahu saya sebelumnya, saya akan menderita kerugian besar Untungnya, saya menggunakan kisejati saya untuk mematahkan kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh benda ini Yang lain tidak memiliki benda ini Longgu imortal menjawab dengan jujur Ya, setelah beberapa nafas, boneka iblis, Mao Qiang, dan Teng Ba juga membawa mayat-mayat itu kembali Mereka tidak hanya memperoleh kemenangan besar Mereka juga memperoleh mayat para ahli dan jimat jejak yang disempurnakan oleh Night Demon Qi, mengetahui bahwa penguasa dunia kegelapan dapat merasakan semua ini Su Fang membawa mereka dan menghilang Benar saja, tidak lama kemudian, seorang pria parubaya membawa puluhan ahli untuk menyerang Sayangnya, tidak ada seorang pun yang muncul Jauh di dalam pegunungan reruntuhan nether Beberapa batu aneh, semak belukar, dan puncak yang sepi membentuk penghalang alami terbaik Menyembunyikan Su Fang, yang bersembunyi di dalam, bahkan lebih sempurna Kali ini, saya bisa menyatu dengan benih api tanpa nama Saya tidak tahu seberapa tinggi kekuatan spiritual atribut api saya akan mencapai saat itu Saat ini, dia tidak memikirkan bagaimana cara meninggalkan reruntuhan nether Kekuatan adalah hal yang paling penting Hanya dengan kekuatan, dia dapat menemukan cara untuk pergi Dia harus mulai menyatu dengan benih api tanpa nama Saat ini, dia juga berada di Crucible Transformation Space Dia membiarkan Crucible Transformation Space memurnikan mayat para ahli berpakaian hitam Energi ini dimurnikan dari Fu Huo abadi-abadi Sekarang dia tidak kekurangan energi Benih api Membiarkan Tengba keluar untuk menjaga ruang transformasi wadah Tubuh utama Su Fang datang ke ruang transformasi wadah dan mengambil benih api tanpa nama Seluruh dirinya sangat tertarik dengan benih itu Qi Mendorong kekuatan ruang transformasi wadah Su Fang mulai mendesak awan api ilusi Lengannya mulai berubah menjadi awan api transparan Sementara kulitnya menjadi merah Api sejati yang murni menyala di sekelilingnya Sementara energi yang di tubuhnya melonjak dengan ganas Ketika mencapai batasnya Su Fang berubah menjadi pria yang menyala-nyala Kemudian, tangannya mulai melingkari benih api tanpa nama itu Memegangnya di telapak tangannya Rasanya seperti sepasang tangan yang dibentuk oleh awan api Menyatu dengan benih api Itu bukan lagi tangan Su Fang Tapi semacam kekuatan spiritual atribut api yang menyatu dengan benih api Tangannya mulai menyerap kekuatan benih api Membakar auranya Pada saat yang sama, dia juga mitransformasi sembilan yang sembilan Yang energi juga mulai mengalir dari telapak tangannya Menyatu dengan biji api Membelanjakan Ketika benih api bertemu dengan energi yang murni Tiba-tiba benih itu mulai terbakar dengan ganas Nyala api yang menyilaukan keluar dari benih Kemudian, sambil mempertahankan kondisi ini Tangannya terus menyerap kekuatan benih api Pada saat yang sama, benih api juga menyerap energi yang dari tubuh Su Fang Dengan cara ini, energi yang pertama kali menyatu dengan benih api Saat tangan Su Fang menyerap kekuatan benih api Segalanya menjadi lebih mudah Lambat laun, kulit Su Fang menjadi semakin merah Hampir seluruh pori-porinya memuntahkan api Bahkan kepalanya menjadi merah Keadaan awan api di tangannya terus meluas dari lengan kecilnya ke lengan besarnya Ketika mencapai lengannya yang besar Itu berubah menjadi awan api yang bergulung Selain itu, roda yin yang dao di kedalaman tubuhnya juga terbakar lebih ganas dengan api sejati yang murni Bahkan energi yang di 20 yang meridiannya berada dalam kondisi menyala Kis sejati yang diserap oleh fragment dunia juga berada dalam kondisi menyala Dari sini, kita bisa melihat betapa menakjubkannya benih api itu Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu Biji api di tangannya telah menyusut hingga seukuran kacang polong Su Fang langsung melepaskan api dan menyerap api tersebut ke dalam roda yin yang dao Dia kemudian mulai menyerapnya dari tubuhnya Dia kemudian melihat lengannya dan mengaktifkan suatu kekuatan Awan api meluas dari telapak tangannya ke pergelangan tangannya dan kemudian ke lengannya yang besar Seketika, kedua lengannya berubah menjadi awan api Meskipun tidak mencapai kondisi 100%, lengan awan api tidak lagi memiliki kulit, daging, dan tulang manusia Untuk dapat melebur ke keadaan seperti itu, bukan hanya karena benih api Tetapi juga karena tubuh fisik kesempurnaan agung, tubuh sejati trate hitam, tubuh sejati transformasi darah, energi yang, dan faktor ajaib lainnya Tanpa ini, bahkan jika Su Fang telah menyatu dengan benih api Tangannya tidak akan mampu berubah menjadi kondisi api yang begitu mengerikan Ini sungguh ajaib Aku telah menyatu dengan benih api tanpa nama Namun, masih banyak anak muda yang perlu menyatu dengan api tersebut Untungnya, benih api tanpa nama telah membawa begitu banyak kekuatan yang luar biasa Energi di tubuh saya mendidih Lebih baik menggunakannya untuk menyerang meridian ke-21 Saya rasa saya akan berhasil nanti Nah, sekarang saya bisa melepaskan yang abadi, darah esensi, dan ki sejati untuk menyatu dengan tanda rune yang baru saja saya peroleh dari penguasa dunia kegelapan Dia terus berkultivasi dan fokus menyerang meridian ke-21 Dia memisahkan yang abadi lainnya ke dalam lempeng darah iblis sejati dan mulai menyatu dengan tanda aneh kedua dari penguasa dunia kegelapan Kekuatan dan kemampuannya terus berubah Pada saat yang sama, Komandan Junior, Demon Immortal, dan Budak semuanya menjadi lebih kuat Mereka juga terus-menerus menyatu dengan berbagai harta Dharma Kekuatannya secara keseluruhan telah memasuki alam abadi mistik 1093 Namun, rencana Sufang terganggu tak lama setelah dia mulai berkultivasi Tengba, yang menjaga di luar alam transformasi wadah, tiba-tiba mengirim pesan kepada Sufang Kekuatan suci yang mengerikan datang ke arah mereka dengan momentum yang menghancurkan Sufang sangat terkejut hingga dia segera berhenti berkultivasi Kekuatan ilahi macam apa ini? Meninggalkan alam transformasi wadah, dia baru saja menyimpan alam transformasi wadah di telapak tangannya Dia melepaskan kesempurnaannya yang luar biasa dan melihat ke arah yang dilihat Tengba Berdengung Langsung Benar saja, kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan gunung dan sungai meledak ke arah mereka seperti sambaran petir Luo meneriakan gelombang suara dari dalam tubuhnya Lari, itu mungkin penguasa alam kegelapan Suara mendesing Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sufang dan Tengba terbang keluar dari kedalaman Ketika mereka sampai di kehampaan, mereka memanggil kipas bulu Keduanya terus melewati kekosongan di kipas bulu Udara dingin menerpa mereka berulang kali, hampir membekukan mereka Jika itu adalah alam yang sebelumnya tidak penting, mereka pasti sudah lama membeku Sufang melihat kekehampaan di belakangnya dari mana kekuatan suci itu berasal Dan bertanya dengan bingung, Luo, itu tidak mungkin Kali ini aku menyembunyikan auraku dengan sangat baik Penguasa alam kegelapan tidak dapat merasakan jejakku Luo berkata, apakah menurutmu itu lawan biasa? Bukan begitu Pertama kali kamu membunuh penguasa alam kegelapan, kamu mengambil jimat tanda jejak yang dia sempurnakan Kali ini kamu membunuh begitu banyak orang dan mendapatkan jimat tanda-tanda lainnya Jika itu adalah penguasa alam gelap, bagaimana dia bisa mentolerir a kekalahan ketika? Maksudmu kali ini penguasa alam kegelapan menggunakan kemampuannya untuk merasakan keberadaanku Itu tidak bisa dihindari Dengan kemampuanmu saat ini, bersembunyi di tempat berbahaya seperti itu Bahkan para tetua pun tidak bisa merasakan keberadaanmu, tapi kenapa kamu terdeteksi oleh tuan rumah yang dikendalikan oleh iblis malam? Pastilah penguasa alam kegelapan yang menodaimu dengan auranya, dan kemudian merasakan keberadaanmu di reruntuhan nether ini Aku mengerti, Luo, haruskah aku segera melarikan diri dari reruntuhan nether ini? Jika ini terus berlanjut, penguasa alam kegelapan sendiri mungkin akan mengambil tindakan Itulah yang akan aku katakan selanjutnya Karena kamu sudah memikirkannya, kenapa kamu tidak melarikan diri? Penguasa dunia kegelapan mungkin adalah iblis malam yang cukup beruntung untuk bertahan hidup dari zaman kuno Itu bisa kendalikan tuan rumah sesuka hati Saya tidak tahu berapa banyak boneka tuan rumah yang telah dikuasainya di reruntuhan nether earth selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Dengan budidaya Anda saat ini, lebih baik melarikan diri Baiklah Ia segera meningkatkan kecepatannya hingga maksimal Su Fang dapat merasakan sebagian besar gerakan dalam radius 20 km berkat kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa Saat dia memfokuskan pikirannya, dia melihat dengan matanya sendiri ada lebih dari 100 pria berpakaian hitam mengejarnya di udara beberapa mil jauhnya Selain itu, ada lusinan ahli berpakaian hitam yang jaraknya lebih dari 10 mil Lebih dari 100 ahli yang tiada taranya Di antara mereka, bahkan ada beberapa master penentang surga yang telah mencapai level sesepuh Luo benar, Su Fang bukan tandingan mereka Selain itu, penguasa alam kegelapan dapat memerintahkan boneka inang untuk menyerang kapan saja Dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia mengarahkan visinya lebih jauh ke depan Dalam proses terbang bersama Tengba, ia mencari jalan keluar di setiap sudut Reruntuhan nether earth yang penuh kebencian tidak memiliki jalan keluar Mustahil, Su Fang tidak percaya bahwa reruntuhan nether earth seperti itu akan memiliki ruang berbahaya seperti deep space visur Sayangnya, kemampuan kesempurnaannya yang hebat hanya bisa dirasakan dalam radius 20 km Jika dia bisa merasakan dalam jarak 100 km, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan sesuatu Hah, gelombang! Setelah mengalami kebuntuan, kipas bulu tersebut tidak mampu melepaskan diri dari para ahli di belakangnya Selain itu, ada tiga ahli yang langsung meninggalkan para pembudidaya tersebut dan terbang terlebih dahulu Sama seperti Dewa Tua Fu Huo yang terbunuh sebelumnya Dengan kultifasiku, aku tidak bisa mengendalikan kipas bulu secepat para tetua Sambil berpikir, aura kuat muncul di sisi kipas bulu Immortal Changgu Mengikuti perintah Su Fang, ketika kipas bulu dan Tengba menghilang ke dalam Suan Guang Immortal Changgu mengaktifkan kecepatan dan auranya Membawa Su Fang bersamanya, dia tiba-tiba menggandakan kecepatannya dan terbang menjauh Seperti kembang api Huff, penguasa dunia kegelapan ingin berurusan denganku Melihat ke belakangnya, dia menjaga jarak satu setengah kilometer dari ketiga ahli itu Baru pada saat itulah mereka menemui jalan buntu Dia segera memberi Immortal Changgu banyak pil ampuh dan terus mencari jalan keluar di ruang yang luas dan dingin Dalam waktu kurang dari satu jam, tampaknya reruntuhan Nether Earth tidak terlalu besar dan tidak terbatas Su Fang melihat batas yang dipenuhi cahaya merah tua di depannya Ternyata itu adalah batas di ujung reruntuhan Nether Earth Dalam sekejap, dia sampai di ujung perbatasan Sayangnya, tidak ada spes visur di sini Immortal Changgu juga menantikan pintu keluar Di bawah komando Su Fang, dia terus terbang sepanjang perbatasan Ketiga ahli itu mengejarnya Agaknya, mereka semua memiliki tanda rune di pikiran mereka Dengan cara ini, penguasa dunia kegelapan juga akan mengetahui pergerakan Su Fang Itu ada Reruntuhan Nether Earth tidak dapat disegel sepenuhnya Karena itu adalah ruang luar yang robek Secara alami akan ada zona robekan serupa Dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa Dia dapat melihat bahwa di depannya Ada awan dingin yang berputar-putar, melonjak tanpa jejak Dan dari waktu ke waktu Akan ada udara dingin yang lebih mengejutkan Dengan sedikit cahaya bintang Di kedalaman udara dingin Terdapat retakan ngarai gelap sepanjang setidaknya 1 km Tertutup oleh udara dingin Aku ingin tahu apa yang ada di bawah zona air mata itu Immortal Changgu juga melihat celah ruang di bawah udara dingin Tapi dia meliriknya dengan gelisah Alis Su Fang rapat seperti pedang tajam Bahkan jika tidak ada jalan keluar, kita harus mencobanya Immortal Changgu, kamu juga ingin kembali ke Star Palace dan terus menjadi Elder, kan? Immortal Changgu hanya bisa memaksakan senyuman Dia pikir itu benar-benar memukulnya di tempat yang sakit Suara mendesing Keduanya buru-buru melarikan diri ke udara dingin Dan mata Su Fang juga melihat ke belakang Kemudian, sambil tersenyum Di bawah kendali Immortal Changgu Dia melarikan diri tanpa ragu-ragu ke zona retakan hitam Yang gelap dan berkelok-kelok di bawah Dalam waktu kurang dari tiga napas Tiga ahli berpakaian hitam mengejar mereka Dan yang di tengah adalah ahli parubaya Yang telah mengejar mereka beberapa kali sebelumnya Setelah ini, setelah turun Tidak ada yang kembali hidup Kami, seorang tetua di sampingnya berkata dengan takut-takut Pakar lain juga sangat ketakutan Ya, kita mungkin tidak bisa hidup kembali jika kita jatuh Tetapi pria parubaya itu mengertakkan gigi Dan berkata dengan marah Kami tahu betul orang seperti apa guru itu Dia tidak pernah bertanya mengapa dia membunuh orang Dan orang yang hidup dapat dibunuh olehnya dalam sekejap Kita semua memiliki guru Membekas dalam pikiran kita Dan dia hanya perlu sedikit menggunakan metodenya Untuk mengendalikan segalanya Jika dia secara pribadi menggunakan kekuatan supernaturalnya Kekuatan roh primordialnya dapat menutupi seluruh reruntuhan nether earth Apakah kita punya pilihan? Ayo pergi! Mereka bertiga saling memandang Dan detik berikutnya Mereka dengan tegas melompat ke zona air mata yang gelap dan redup Jauh di dalam Itu penuh dengan aura hitam yang melonjak Serta aliran udara luar angkasa yang menyembur keluar Dua sosok terjerat oleh aliran udara luar angkasa Dan mereka tidak bisa melanjutkan masuk lebih dalam Aliran udara bertabrakan dan menutupi aura mereka Dan gesekan tersebut menciptakan percikan berbentuk manusia Seolah-olah keduanya akan terbakar menjadi debu oleh aliran udara Tuan, mereka bertiga sudah menyusul Di bawah kita ada ruang waktu yang kacau di alam luar Jika kamu masuk, kamu pasti akan tersesat Bahkan jika kamu tidak tersesat, kamu hanya akan mati Aliran ruang waktu yang kacau dan segala jenis energi dapat menghancurkan apapun Bahkan teks kuno pun tidak memiliki catatan rincin tentang ruang waktu yang kacau ini Di bawah kita adalah zona terlarang bagi manusia Sekali anda tersesat, anda tidak akan pernah bisa kembali Tidak ada jalan untuk mundur setelah anak panah ditembakkan Immortal Changgu tidak punya waktu untuk ragu-ragu Su Fang melepaskan kekuatan suci dalam jumlah yang mengejutkan Dan dengan sapuan kekuatan suci, Immortal Changgu terkejut Dia terus membuat lubang pada aliran udara yang dimuntahkan Su Fang Dan terus bergerak maju dengan susah payah Tiga ahli di belakang mereka hanya berjarak seratus kaki Sayangnya, karena aliran udara yang keluar dan dampak aura Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan supernatural mereka pada jarak sejauh itu Juga tidak dapat menggunakan harta sihir mereka Mereka berlima saling berkejaran di celah ruang yang hampir terbakar Berputar, dan berfluktuasi ini Dan sepertinya kedua sisi terkoyak oleh aliran udara setiap saat Hah, gelombang! Setelah sekitar satu jam, kedalamannya hanya kurang dari satu mil Immortal Changgu mengendalikan Su Fang dan bergerak maju bersama Siapa yang tahu akan ada aliran udara yang sangat besar yang keluar dari depan Ini sudah berakhir Ketika Su Fang melihat aliran udara ini, hatinya hanya bisa bergetar Immortal Changgu sudah menyerah dalam segalanya Dia memandangi aliran udara yang megah dengan bodohnya Seperti harimau ganas yang turun dari gunung, dan langsung menutupi mereka berdua Tiga ahli di belakang mereka tidak punya waktu untuk bernapas, dan langsung tertutupi juga Ekspresi terakhir mereka sangat ganas Tapi tidak ada penyesalan di dunia ini Ini adalah guru Bagi Immortal Changgu dan Su Fang, dunia terus-menerus terkoyak dan hancur Segalanya dingin dan sunyi, dan tidak ada aura spiritual Ketika aliran udara jelas melemah, Immortal Changgu berlumuran darah, dan dia meraih Su Fang, yang dilindungi oleh rantai penyegel Tubuh Su Fang dipenuhi luka berdarah selebar jari Dagingnya hampir terpotong sepotong demi sepotong Puff, gelombang Tiba-tiba, suara muncrat darah terdengar dari sisi lain Immortal Changgu, yang baru saja sadar kembali, dan Su Fang tidak punya waktu untuk merawat luka mereka Mereka berbalik dan melihat dua ahli berpakaian hitam muncul di aliran udara yang telah menghilang Ada pun sekitarnya Itu adalah ruang waktu yang kabur Semuanya mengambang di kehampaan Tidak ada bintang, tidak ada daratan, dan tidak ada sinar matahari Saat musuh bertemu, mata mereka akan memerah Kedua orang berpakaian hitam itu tidak peduli dengan luka mereka dan menginjak pedang terbang mereka Salah satunya adalah kultifator parubaya yang kuat Su Fang tidak peduli dengan lukanya Itu hanya luka luar Dia juga menelan beberapa pil dan memberikannya kepada pihak lain Changgu abadi, telan pil ini Jangan khawatir Mereka berdua tidak peduli tentang apapun dan mengejar kita ke sini Mereka hanya akan kehilangan nyawa Terima kasih Tuan Immortal Changgu secara alami senang dengan pil bermutu tinggi Faktanya, dia memiliki sumber dayanya sendiri Tetapi ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan pil kuno semacam itu Wuss Kedua ahli berpakaian hitam itu tiba-tiba menyerang Awalnya ada tiga orang Tapi orang lain mungkin tersapu ke dalam ruang waktu yang tidak diketahui oleh aliran udara Ini adalah ruang waktu yang kacau balau Tiba-tiba, Tengba, Mao Kiang, dan dua tentara boneka melepaskan Suan Guang dan langsung muncul Mereka bertarung dengan Immortal Changgu di depan dua ahli itu Adapun Sufang, dia tentu saja tidak mengkhawatirkan hal lain Lebih baik pulih dulu dan kemudian melihat di mana tempat ini berada Sambil menelan pil, Mao berkata, tidak perlu melihat Ini adalah ruang waktu yang kacau, juga dikenal sebagai Star Abyss Ruang ini memiliki perbedaan ketinggian ribuan mil di kedalaman konstelasi sembilan surga di mana anda Bintang Jurang Ini adalah jurang bintang Kata-kata Mao membuat Sufang mengungkapkan ekspresi gelisah Dia hanya mendengar tentang ruang waktu yang kacau, tapi dia sering melihat Star Abyss di buku-buku kuno Di dunia, masih ada ruang waktu tingkat rendah Itu adalah Star Abyss yang seperti ini Ruang waktu tingkat rendah terbentuk karena energi dunia tidak seimbang atau tidak terdistribusi secara merata Itu juga merupakan jurang di mana berbagai material jatuh dari ruang tingkat tinggi Beberapa benua, beberapa planet, setelah pecah, kehilangan energinya, dan akhirnya jatuh ke dalam Star Abyss semacam ini Kebanyakan dewa tidak menyebut ini Star Abyss, melainkan reruntuhan abyss 1094 Reruntuhan Jurang Neraka Dimanapun itu, dia harus membunuh dua prajurit kuat itu terlebih dahulu Dengan ledakan pikirannya, kedua boneka iblis itu menyerang dengan lebih ganas Mereka hampir menempel pada dua prajurit kuat berbaju hitam Mereka menyerang berulang kali dengan pedang iblis mereka Kekosongan yang kacau dipenuhi dengan suara benturan logam Dengan Mao Kiang dan Teng Ba bekerja sama, dua pejuang kuat berbaju hitam terjebak bahkan tanpa bantuan Imortal Canggu Wuz, gelombang Su Fang mengira inilah akhirnya Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang dari sisi lain Jantungnya berdetak kencang Itu adalah prajurit kuat ketiga yang mengejarnya Dia telah menemukannya Ketika roh primordialnya ditembakkan, Imortal Canggu datang dari depan Dia akan berurusan dengan orang ketiga berbaju hitam Su Fang bingung Ada yang tidak beres Kenapa dia merasa ada yang tidak beres? Tiba-tiba, dia bertanya Lau, bukankah kamu mengatakan bahwa seseorang akan tersesat dalam kekacauan? Pria berbaju hitam ini seharusnya tersapu jauh oleh aliran udara Bagaimana dia bisa menemukannya begitu cepat? Beginilah caramu meninggalkan ruang dan waktu yang kacau? Kata Lau secara misterius di dalam batu giyok darah Kamu tidak dapat memikirkannya Tapi aku harus mengingatkanmu saat ini Di reruntuhan luar angkasa yang dalam ini Dunia berada sama Ruang waktu sangat luas Berada di bawah ruang waktu normal Dan karena kekuatan kacau, ruang ini terus berubah Hanya kekuatan ketiadaan yang dapat menembus ruang Sejak zaman kuno, roh primordial telah menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menembus ruang waktu Itu sebabnya pria berbaju hitam ini menemukanmu begitu cepat Mereka bertiga memiliki imprin rune dalam pikiran mereka Selama penguasa dunia kegelapan mengaktifkannya pada saat yang sama Mereka bertiga akan merasakan nafas satu sama lain dan tidak akan tersesat di reruntuhan abis Aku mengerti Mereka semua memiliki kekuatan penguasa dunia kegelapan dalam pikiran mereka Kekuatan ini juga mengandung kekuatan roh primordial Sehingga mereka bertiga dapat menemukan satu sama lain di mana saja Satu-satunya cara untuk pergi dari sini adalah dengan pergi gunakan roh primordial Begitu, hukum, maksudmu menggunakan roh primordial untuk menemukan arah atau jalan keluar dalam ruang dan waktu yang kacau Lalu pergi dengan roh primordial Roh primordial bisa menembus formasi dan kekuatan supernatural Tentu saja bisa menembus ruang angkasa Inilah mengapa pesona malam membuat manusia tidak berdaya Kalau begitu aku akan mendapatkan imprin rune di benak ketiga orang ini Dengan cara ini, aku akan memiliki total lima imprin rune Roh primordial ku akan lebih kuat Lalu aku bisa menggunakan kekuatan pesona malam untuk meninggalkan ini ruang dan waktu yang kacau Selalu ada jalan keluar Dulu, dia merasa sangat khawatir Namun, segalanya berbeda sekarang Tersesat adalah hal yang paling menyakitkan bagi para kultifator Begitu tersesat, mereka hanya bisa menunggu kematian Ledakan Sebuah kekuatan ledakan memicu gelombang debu yang tak terlukiskan, mengguncang sufang Ternyata Longfali Imortal dan ahli berpakaian hitam sama-sama menggunakan serangan terkuat mereka Ini juga pertama kalinya dia melihat penatua tertinggi seperti Imortal Canggu menggunakan seni nebula ekstrim Hampir 3 mil dari kehampaan adalah dunia kehancuran seperti nebula Ahli berpakaian hitam tersedot ke dalamnya dan ditekan hingga meledak Jangan bunuh dia Terbang tepat waktu, gelombang nebula yang mengejutkan tiba-tiba melonjak dengan kekuatan penyegelan Nebula itu perlahan menjadi tenang Saat sufang terbang, sesosok tubuh keluar darinya Itu adalah Imortal Canggu yang sangat kuat Dia mengarahkan jarinya ke belakang Dan kekuatan ini meluncurkan pria berpakaian hitam yang terjebak oleh segel nebula Piring darah iblis Pria berpakaian hitam itu sudah terluka parah dan diambang kematian Namun, meski begitu, matanya menunjukkan kegelisahan dan ketakutan yang tak terlukiskan Terlebih lagi, kekuatan suci dalam pikirannya masih terus mengalir Untungnya, segel itu membelenggu tubuhnya Kekuatan ilahi seperti itu secara paksa diblokir oleh segel Imortal Canggu sudah sangat kuat Dan dia tahu bahwa kemampuan pria berpakaian hitam itu adalah roh primordial Lempeng darah iblis itu seperti mulut berdarah Menyedot pria berpakaian hitam ke dalamnya dalam sekejap Su Fang telah mendapatkan jimat rune lainnya Totalnya ada tiga orang Pada saat ini, dia berseri-seri dengan gembira Seolah-olah dia telah kembali ke keadaan mendominasi suatu wilayah di domain bawah Canggu abadi, kamu telah memberikan kontribusi lain Apakah kamu memiliki artefak dao tingkat tertinggi? Aku dapat memberimu artefak dao tingkat tertinggi yang sangat kuat Abadi Canggu benar-benar terkejut Itu hanya sebuah kalimat, seperti seorang kultifator biasa Tentu saja, siapa yang akan memberikan artefak dao tingkat tertinggi begitu saja Bahkan konstelasi sembilan surga tidak akan bersedia memberikannya begitu saja Dia mengusap dagunya Master artefak dao kelas tertinggi, saya memiliki artefak dao tingkat tertinggi Yang paling saya kurangi adalah pil kuno dan pelet langit abadi yin yang Akan lebih baik lagi jika pelet langit abadi yin yang bisa kelas menengah atau atas Saat ini, di kuali penelan abadi roh ular, semua senjata pemurnian itu adalah dewa langit Mereka tidak dapat memurnikan pil kelas atas, dan pil kelas menengah hampir tidak cukup Selanjutnya, kuali penelan abadi roh ular hanyalah pil kelas rendah jika Anda memiliki kuali pil tingkat tinggi Dan menggunakannya untuk menekan beberapa ahli, Anda dapat memiliki pil tingkat menengah atau atas Saya bisa memikirkan cara untuk mendapatkan kuali pil bermutu tinggi untuk Master Itu hanya menghabiskan uang Bagaimanapun, saya seorang penatua, saya memiliki saluran di area ini Immortal canggu, jangan salahkan saya karena mengatakan lebih banyak Anda seharusnya melihat bagaimana saya memperlakukan orang-orang di bawah saya Walaupun aku hanya seorang celestial immortal, aku mempunyai kemampuan untuk membuat orang besar Sepertimu menjadi lebih kuat Jika Anda mengikuti Star Palace, Anda hanya bisa menjadi penatua Bisakah Anda menjadi penatua hebat? Seberapa menakjubkan kekuatan Anda dapat ditingkatkan Tetapi jika Anda mengikuti saya, itu akan berbeda Bagi saya, ada kemungkinan yang tidak terbatas Saya tidak akan memikirkan hal lain di masa depan Bagus jika Anda memahaminya Tidak semua orang dapat memiliki beberapa kesempatan untuk memilih Setelah berteriak, dia pergi ke sisi lain bersama Immortal canggu Untungnya, Mao Qiang dan Tengba bekerja sama untuk menekan pria berpakaian hitam Namun, ahli parubaya berpakaian hitam yang paling kuat telah dimutilasi dengan para oleh dua tentara boneka iblis Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup Hanya roh primordialnya yang terus keluar dari kepalanya Sayangnya, kali ini tidak ada gunanya melawan prajurit boneka iblis Karena kedua prajurit boneka iblis tersebut tidak memiliki roh primordial Bes, gelombang Dalam benak pria parubaya berpakaian hitam, roh primordial yang tidak beraturan muncul Hati-hati, tanda jejak itu akan kabur Mao tiba-tiba memperingatkan di dalam tubuhnya Wus, gelombang Lempeng darah iblis bergulung di udara seperti bintang hitam Itu melintas di atas kepala pria parubaya berpakaian hitam secepat kilat Dengan beberapa suara mendesing, pria parubaya itu tersedot ke dalamnya Mao menghela nafas lagi, iblis malam sangat kuat Sekarang kamu tahu, ini bukan reruntuhan nether Ia dapat mengendalikan tanda jejak dari jarak yang sangat jauh Bisakah manusia melakukannya? Iblis malam, aku sudah bertemu dua iblis malam yang selamat Aku tidak tahu berapa banyak lagi yang akan kutemui di masa depan Jika iblis malam bertahan, maka itu adalah kemalangan bagi manusia Singkatnya, dalam waktu dekat, berapa banyak manusia pembudidaya yang roh primordialnya Akan dimusnahkan oleh iblis malam dan kemudian dikendalikan sebagai tubuh boneka Membunuh jalannya ke dunia manusia, mengambil alih dan melahap lebih banyak manusia penggarap Kalau begitu aku harus menjadi lebih kuat Dia menggunakan lempeng darah iblis sejati dan menyedot tengba dan maoki yang ke dalam lempeng darah iblis Dia membawa beberapa orang bersamanya untuk menaiki kipas bulu dan dengan cepat terbang menjauh dari kehampaan ini Jika penguasa alam kegelapan mengirim lebih banyak orang untuk membunuh mereka, pasti akan ada lebih banyak ahli Tidak ada koordinat dalam kehampaan, tidak ada tanah, hanya beberapa benda mengambang dari waktu ke waktu Untungnya, ada kiroh langit dan bumi di sini, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak Terlebih lagi, kotorannya sangat mencengangkan Berkultivasi di sini akan menghabiskan energi beberapa kali lebih banyak dari biasanya Saat ini, dia berada di atas kipas bulu, dan sekelilingnya kosong Su Fang memandang beberapa ahli, kalian pergi dan lihat sekeliling dulu Sangat berbahaya mengacaukan ruang dan waktu Mari kita lihat apakah ada jalan keluar Beberapa dari mereka tidak berkata apa-apa dan dengan hati-hati pergi ke segala arah Kemudian langkah selanjutnya adalah menyempurnakan lima tanda jejak Dengan kekuatan roh primordial iblis malam yang menakjubkan Saya dapat menggunakan tanda-tanda tersebut untuk meninggalkan tubuh saya dan terbang ke kedalaman kehampaan Jika tidak, saya akan tersesat dalam kekacauan Ruang dan waktu di bawah star abis selama sisa hidupku Dia mengeluarkan pembuluh darah roh dan duduk bersila di dalamnya Dia menggunakan penghalang untuk menyelimuti pembuluh darah roh dan mengaktifkan fragment dunia Gelombang spirit ki yang menakjubkan melonjak menuju formasi Dia terkejut saat mengetahui bahwa menggunakan kekuatan dunia yin dan yang untuk menyerap ki roh langit dan bumi di ruang Dan waktu yang kacau ini tidaklah terlalu lambat Ini adalah penggunaan kekuatan dunia yang menakjubkan Secara bertahap, hal itu menjadi tenang Sebagian dari dewa yang memasuki lempeng darah iblis Sementara tubuh utama menyerap roh ki dan terus berkultivasi Di dalam lempeng darah iblis Tiga pria berpakaian hitam melayang dalam formasi berwarna darah Yang imortal Sufang menatap mereka Salah satu dari mereka sangat ketakutan dan terus melawan Tapi bagaimana dia bisa melawan kekuatan roh primordial dari artefak Dao kelas atas Hanya satu dari mereka yang selamat Tapi orang ini juga akan mati Karena tanda jejak dari penguasa dunia kegelapan telah menyatu secara mendalam dengan roh primordial ahli ini dan mengendalikannya Setelah tanda jejak di benaknya dihilangkan Orang ini pasti akan mati dan roh primordialnya akan runtuh Tapi jejak tanda di benaknya harus dihilangkan Dia ingin memadukan lima rune besar Salah satunya hampir menyatu Menggabungkan empat lainnya tidak akan menjadi masalah Orang itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat Jangan bunuh aku Jangan sentuh rune di roh primordialku Itu ditanam oleh penguasa dunia kegelapan Kamu tidak dapat memisahkannya dariku Setelah dipisahkan, jiwaku akan tercerai berai Jika aku tidak membunuhmu Aku akan menyatu dan meninggalkan ruang dan waktu yang kacau Bagaimanapun, kamu akan hidup seperti hantu Cahaya dingin menyala Dia tidak akan mengasihani orang seperti itu Sebenarnya, kamu tidak perlu membunuhnya Kamu bisa memanfaatkannya dengan baik Hukum tiba-tiba berbicara Sufang segera mundur selangkah dan menajamkan telinganya Kamu telah menyatu dengan satu tanda jejak Kamu sebaiknya menggunakan tanda itu untuk menyatu dengan tanda di pikiran ahli ini Kamu dapat langsung memiliki roh primordial ahli ini Dan kemudian menyempurnakan jejak dan roh primordial Dalam pikirannya menjadi roh primordial kedua kamu Klon Roh Apakah ini milik yang dirumorkan? Itu adalah kepemilikan Anda dapat menggunakan kekuatan jejak untuk secara langsung mengontrol Dan menekan jejak dalam pikiran tuan rumah Kemudian, Anda dapat dengan terampil memiliki jejak tersebut Dan menanamkan roh primordial Anda ke dalam jejak tersebut Kemudian, Anda akan memiliki primordial kedua Klon Roh Law, menurut apa yang kamu katakan, aku punya lima tanda jejak Bukankah itu berarti aku bisa memolah lima klon roh primordial? Akal sehat tidak mungkin Mengapa? Roh primordial kedua, yaitu dirimu yang kedua Memang tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan banyak tugas Tetapi kamu masih ingin melakukan banyak tugas tiga kali, lima kali Idemu lumayan Lima klon roh primordial, betapa menakutkannya itu Tapi itu tidak mungkin kecuali Anda adalah iblis malam Jika tidak, bahkan jika Anda menjadi kaisar abadi, Anda tidak akan bisa mengendalikan lima klon roh primordial Jika Anda memiliki terlalu banyak klon roh primordial, itu malah akan mempengaruhi budidaya tubuh utama Anda Dan tidak banyak orang di dunia ini yang dapat memiliki roh primordial kedua Baik, aku terlalu naif Ini bukan kenaifan, tapi ambisi Kamu tidak bisa melakukannya sekarang, tapi bukan berarti kamu tidak bisa melakukannya di masa depan Tapi saat ini, tujuan utamamu adalah melarikan diri dari ruang waktu yang kacau ini Jadi kamu harus memiliki roh primordial kedua Itu yang paling penting He he, bagus Klon roh primordial kedua Kali ini, Su Fang memandang pria berjubah hitam itu seolah sedang melihat harta karun Pria berjubah hitam itu tentu saja mendengar percakapan antara Su Fang dan Lao Dia sudah lama ingin bunuh diri, tapi sayangnya, dia tidak bisa bergerak di bawah lempeng darah iblis surgawi Roh primordial iblis malam mungkin tak terkalahkan, tapi ini hanyalah satu jejak yang telah disempurnakan Lempeng darah iblis surgawi adalah harta roh primordial kelas atas Kebetulan itu untuk melawan kekuatan suci rune jejak 1095 Tentu saja, dia harus meminta nasihat Luo sebelum mengambil alih Pada saat ini, Immortal Changgu, Tengba, dan Mao Qiang juga telah kembali Tentu saja, mereka tidak memperoleh apapun Mereka datang tanpa alasan Karena itu yang terjadi, dia mengeluarkan Raja Bulu Hijau, Bailing, Kura-kura Abadi, Kaisar Vermillion, Yang Mulia Iblis Tongtian, Wuling Goblin, dan puluhan goblin besar kuat lainnya yang keluar Dia juga mengeluarkan pembulu darah roh lain sehingga semua orang dapat menyerapki spiritual langit dan bumi dan berkultivasi dengan gila-gilaan Selain itu, dia hanya perlu memurnikan mayat pria berjubah hitam itu Kebetulan Big Goblin membutuhkan energi semacam ini untuk berkultivasi Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, ia terus berkultivasi Dia mampu melakukan banyak tugas Dia mengirim bagian lain dari yang abadi ke dalam lempeng darah iblis surgawi dan secara resmi mulai mengambil alih dan memurnikan roh primordial kedua Jangan bunuh aku Dalam formasi berwarna darah Ketika Sufang menyerap rune dari formasi lain, pria berjubah hitam yang masih hidup gemetar dengan gelisah Setelah memohon belas kasihan beberapa kali, dia menggertak, guru tidak akan membiarkanmu pergi Guru dapat memasuki kekosongan apapun Tidak ada tempat bagimu di sudut manapun di dunia Sufang tiba-tiba gemetar Omong-omong tentang penguasa dunia kegelapan, aku benar-benar takut padanya Siapa dia? Guru adalah penguasa reruntuhan Nether Earth Setiap kultivator yang bertemu guru di reruntuhan Nether Earth akan dibelenggu dan dipenjarakan sebagai budak Guru dapat mengambil alih hati mereka untuk mengolah dan menyempurnakan tubuh mereka menjadi boneka Guru dapat hidup selamanya Anda bahkan tidak tahu berapa lama guru telah hidup Berapa lama? Sangat lama, sangat lama Ini bukan jutaan atau puluhan juta tahun seperti yang Anda pikirkan, tetapi tahun yang tak terhitung jumlahnya Guru memiliki kekuatan keabadian Dia dapat memasuki bentuk kehidupan apapun sesuka hati dan mengendalikan ahli manapun Jika kita ikuti guru, suatu hari kita juga akan menjadi abadi Abadi, tapi yang kulihat adalah penguasa dunia kegelapan Dia bisa membunuh para penggarap sesuka hati dan mengambil alih nyawa mereka sesuka hati Apakah kamu takut? Takut? Bang! Dia benar-benar mengira Su Fang takut pada penguasa dunia kegelapan Pria berjubah hitam itu sangat bangga dan merasa punya jalan keluar Namun, tatapan Su Fang yang ketakutan dan gelisah tiba-tiba menghilang bersamaan dengan alisnya yang seperti pedang Detik berikutnya, kekuatan besar menghantam dada pria berpakaian hitam itu Itu hanya satu serangan telapak tangan, tapi dampaknya cukup membuatnya batuk darah Membelanjakan Immortal Su Fang yang melambaikan tangannya, menyedot mata sang ahli Meskipun terlihat seperti sosok manusia, itu berubah menjadi serangan Nasjen Divinity yang mengejutkan dan melesat ke dalam pikiran sang ahli Lautan kekuatan sihir Begitu dia memasuki celah ilahi, dia berdiri di tengah lautan kekuatan sihir Seperti yang diharapkan dari seorang ahli, lautan kekuatan sihir melonjak Ketika dikombinasikan dengan ki sejatinya, dia bisa mengeluarkan banyak kemampuan ilahi yang menakjubkan Setelah celah ilahi terbentuk, kekuatan sihir akan lahir Sial, aku tidak akan membiarkanmu berhasil Menghancurkan Yang imortal pria berjubah hitam itu melilit rune itu Dengan ledakan seperti guntur, yang imortal di sekitarnya berubah menjadi gelombang yang membara Itu melonjak dan menekan Su Fang Segel disintegrasi setan langit, pedang ki abadi yang tertinggi Tidak ada cara untuk mundur Jika itu adalah surga abadi biasa, mereka tidak akan cocok sama sekali Bahkan seorang mistik imortal tidak dapat memiliki yang imortal yang begitu kuat Namun, yang imortal milik Su Fang sungguh luar biasa Juga, ini adalah dunia batin dari lempeng darah setan langit Itu adalah artefak dao miliknya Bukankah pihak lain mencoba membenturkan telur ke batu? Dalam sekejap, ketika gelombang pembakaran menghantam Hamparan luas pedang ki memadat dengan suara mendesis Itu secepat percikan api yang mematikan jalannya menuju gelombang yang membara Berdengung, berdengung Itu bukanlah sebuah ledakan Tabrakan dua yang imortal hanya menyebabkan gelombang badai berguncang Tidak banyak cahaya yang menyilaukan Lalu, terdengar suara mendesis Ternyata pedang ki yang abadi yang tak terhitung jumlahnya telah menghancurkan gelombang pembakaran dari dalam Su Fang mempertahankan segel tangannya Saat ini, yang imortal sudah terlihat transparan Rasanya seperti akan menghilang Namun gelombang lawan runtuh lebih dulu Kemudian, pedang ki yang abadi yang tersisa berubah menjadi segel besar Saat Su Fang meraih dengan kedua tangannya Itu menutupi yang imortal suot ki milik pria berjubah hitam itu Chi Dia tidak menyangka bahwa Rune berjubah hitam jauh di dalam Yang imortal suot ki milik pria berjubah hitam itu secara alami adalah kekuatan tertinggi Yang disempurnakan oleh penguasa dunia kegelapan Ia masih melepaskan kekuatan sucinya Merobek segel Su Fang Sepertinya dia ingin melarikan diri Pada saat ini, yang terakhir benar-benar menggunakan kekuatan suci Sky Demon Bloodplate Yang imortal suot ki hitam milik suan guang tiba-tiba jatuh dari atas Rune hitam Dengan ledakan, ia mengguncang Rune hingga kehilangan semua kekuatan sucinya Itu diam-diam disegel dan ditekan bersama dengan yang imortal suot ki milik pria berjubah hitam itu Semua jenis pedang ki yang abadi dihancurkan menjadi bubuk seperti embusan angin Mereka jatuh dari atas lautan kekuatan sihir dan jatuh ke kedalaman dunia kekuatan sihir Huff Dalam sekejap, dia tiba di depan roh primordial yang tersegel dari ahli berjubah hitam dan tanda Rune Dia melepaskan lebih banyak lagi kekuatan ilahi dari Heavenly Demon Bloodplate untuk memperkuat segelnya Roh primordial pria berpakaian hitam itu berada dalam keputusasaan yang ekstrim Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup Su Fang mengambil tanda jejak yang telah dia gabungkan sebelumnya Ini adalah jejak pertama yang dia gabungkan Namun, dia tidak punya waktu untuk menanamkan roh primordialnya ke dalamnya Saat ini, dia hanya bisa menyatu dengannya dan tidak bisa menggunakan jejaknya Mengaktifkan tanda tersebut, kekuatan roh primordial yang gelap dan menakutkan melonjak ke dalam roh primordial pria berjubah hitam di dalam segel, serta tanda yang masih bertahan Tiba-tiba, ketika Rune perlawanan bertemu dengan Rune yang telah digabungkan oleh Su Fang Ia merasakan kekuatan yang sama dan berhenti melawan Namun, masih sedikit berdengung Melihat roh primordial pria berjubah hitam, itu sudah diselimuti oleh roh primordial yang dilepaskan oleh Rune Rasanya begitu damai hingga hampir tertidur Benar saja, menggunakan kekuatan tanda untuk menahan kekuatan ilahi dari tanda yang sama memiliki efek seperti itu Menurut sidik tangan perebutan yang disebutkan lau sebelumnya Sambil terus-menerus mengaktifkan dan menggabungkan dengan Rune-Rune Su Fang juga perlahan menggabungkan dirinya dengan sidik jari tersebut Dia langsung membuka mulutnya dan menelan roh primordial pria berjubah hitam yang gemetar itu Saat ini, Su Fang benar-benar seperti raksasa yang ganas Roh primordial pria berjubah hitam itu berjuang, tetapi masih dimakan oleh yang imortal milik Su Fang Setelah sekitar setengah jam, roh primordial pria berjubah hitam itu menghilang Yang imortal milik Su Fang mulai perlahan membungkus Rune milik pria berjubah hitam itu Menggabungkannya dengan Rune yang telah dia gabungkan sebelumnya Pada saat yang sama, setetes esensi darah dan sejumlah besar kivital dunia yin yang terbang ke yang abadi milik Su Fang Dia ingin mengambil kesempatan untuk menyatu dengan Rune-Rune ini Di saat yang sama, dia juga menggunakan roh primordialnya untuk menyatu dengan pria berjubah hitam Yang telah dia telan ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit Berdengung Ketika darah dan vital ki melilit Rune-Rune, yang imortal milik Su Fang juga mulai meresapinya Pada saat yang sama, Rune-Rune yang menyatu melepaskan sejumlah besar roh primordial Untuk melindungi yang abadi saat ia mulai menyatu dengan Rune-Rune Tubuh utama Pergerakan lempeng darah iblis surgawi dan proses penggabungan yang abadi dengan Rune-Rune semuanya terdeteksi dengan jelas oleh tubuh utama Su Fang Saya pikir Fusi akan memakan waktu Saya harus melepaskan lebih banyak yang abadi untuk membantu yang abadi melahap kesadaran pria berjubah hitam terlebih dahulu Dengan cara ini, saya dapat menyatu dengan Rune-Rune lebih cepat Dia harus memahami setiap proses Dia juga menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi dan melepaskan yang abadi ke dalam lempeng darah iblis surgawi Tubuh utama Su Fang melepaskan spirit ki dalam jumlah yang mengejutkan Dan sejumlah besar spirit ki alami melonjak ke dalam tubuhnya Setelah melangkah ke alam abadi lima dao surgawi, kondisi saya jauh lebih baik Selain itu, kali ini saya tidak sengaja jatuh ke ruang ekstrateritorial Dan dua yang meridian lagi lahir Sekarang, saya memiliki 20 yang meridian Dan kekuatan saya telah meningkat Meningkat pesat Yang meridian ke-21 mungkin akan segera terbentuk Saat aku kembali ke Istana Bintang Aku harus mempercepat penyerapan ki ungu hamil besar di alam misteri harta karun Akan ada berita tentang anak bintang tujuh dari kamar dagang dunia besar ao abadi kapan saja Jika ada kabar tetapi saya tidak mempunyai kekuatan untuk mendapatkan roh ki dharma ungu Itu akan lebih menyakitkan lagi Untuk mempercepat budidayanya Dua surgawi ramuan emas di tubuhnya menyerap vital ki Dan roda yin yang dao juga menembakkan kekuatan dunia selangkah demi selangkah Kemudian, dia mengeluarkan dua mayat pria berjubah hitam dan melepaskan void da skaldron Dia ingin memurnikan dua mayat pria berjubah hitam itu menjadi kekuatan Kekuatan selusin pria berjubah hitam yang telah dia sempurnakan sebelumnya dilahap oleh Big Goblin Misalnya, Bailing sekarang mengaktifkan Chaos Ring Entah betapa menakutkannya kekuatannya Bahkan Raja Bulu Hijau, Kura-Kura Abadi, dan Kaisar Vermillion dapat menantang alam abadi mistik sendirian Dan kekuatan yang mulia Iblis Tongtian tidak jauh lebih lemah Sekarang, kekuatan Big Goblin secara keseluruhan telah mengalami lompatan besar ke depan 21 meridian yang akan terbentuk cepat atau lambat jika ini terus berlanjut Sekarang aku telah menyatu dengan benih api devian kedua Mengolah awan api ilusi seperti menambahkan sayap pada seekor harimau Kedua lenganku bisa berubah menjadi awan api Jika ini terus berlanjut, aku akan selangkah lebih dekat ke badan kekaisaran awan api Baru sekarang dia punya mood untuk mengamati perubahan pada tubuhnya Perubahan yang tiba-tiba muncul terlalu mengejutkan Tubuhnya lebih dalam, vital kinya berlimpah, dan energi yangnya lebih murni Kemampuan kesempurnaannya yang hebat juga meningkat pesat Dan tubuh sejati transformasi darah dan tubuh sejati teratai hitam jauh lebih kuat dari sebelumnya Setelah awan api ilusi diaktifkan, kedua lengannya bisa langsung berubah menjadi kondisi terbakar Lubang ilahinya akan menjadi lebih kencang, dan lautan kekuatan Dharma miliknya tidak akan berdasar Berdengung Tenggelam dalam kondisi kultivasi ini, beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata Su Fang, yang sedang menunggu klon roh primordial keduanya selesai Tiba-tiba merasakan kekuatan meledak di dalam tubuhnya Dia segera melontarkan suan guang Di dalam suan guang ada seorang pria berjubah hitam, dan dua tanda melayang di depannya Namun, aura rune melepaskan aura roh primordial yang sama dengan Su Fang Kesuksesan Su Fang berdiri dengan semangat, dan pria berjubah hitam itu muncul di sampingnya dalam sekejap Selain penampilannya, tatapan dan auranya sama dengan Su Fang Salah satu dari dua rune juga mengeluarkan aura yang imortal yang mengejutkan dari Su Fang Su Fang mengirimkan rune ini ke dalam pikiran pria berjubah hitam itu Seketika, pria berjubah hitam itu berbicara, tubuh sejati Su Fang menepuk bahu pria berjubah hitam itu, haha, klon roh primordial kedua, bagus Tubuh sejati, bagi saya tubuh fisik ini hanyalah mayat berjalan Tidak dapat disingkirkan Lihat, pria berjubah hitam itu tiba-tiba selesai berbicara, dan matanya bersinar Rune yang baru saja diakirimkan ke dalam pikirannya terbang keluar dari matanya Kemudian, pria berjubah hitam itu menutup matanya, dan rune itu berbicara Suaranya persis sama dengan suara Su Fang, rune ini adalah segalanya bagiku Jika ada di sini, aku di sini Jika tidak, aku hanya bisa kembali ke tubuhmu Saudaraku, kamu luar biasa Big Goblin, Budak, dan ahli di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan tidak percaya Bahkan imortal canggu yang berpengetahuan luas hanya bisa menghela nafas Bai Ling adalah yang paling bahagia Dia berlari mendekat dan menatap klon roh primordial kedua Setelah terbiasa, semua orang terus berkultivasi Su Fang juga membiarkan klon roh primordial keduanya kembali ke tubuh pria berjubah hitam itu Namun, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab di benaknya Kultivasinya melambat Dengan lima alam surgawi abadi, dan dengan begitu banyak ahli Dia tidak lagi takut pada ahli seperti Bai Ku Bing dan Sang De 1096 Dia merasakan roh primordial keduanya dan menemukan bahwa roh primordialnya telah menyatu sempurna dengan jejak ahli berpakaian hitam itu Sekarang, jejak itu sendiri dipenuhi dengan darah esensi Su Fang Adapun roh primordial dunia gelap, sudah dilahap Dia terus berkultivasi dengan semua orang dalam formasi Vena Roh Dengan urat roh dan ki spiritual langit dan bumi, dia berkultivasi dengan gila-gilaan seperti biasanya Pil, benda spiritual Setiap orang tidak kekurangannya dan mereka melahapnya tanpa kendali Su Fang sedang mencoba menerobos meridian yang ke-21 dan lima alam surgawi abadi Yang imortal miliknya memasuki kedalaman batu giok darah di tubuhnya Hukum, saya masih memiliki empat jejak tersisa Bagaimana saya harus menggunakannya? Kamu masih sangat berbahaya Tahukah kamu? Lao? Yang terikat oleh berbagai segel, senang karena Su Fang telah menyatu dengan jejak tersebut dan memperoleh roh primordial kedua Berbahaya Lima jejak yang kamu miliki semuanya disempurnakan oleh penguasa dunia kegelapan Coba pikirkan, dia hanya seorang iblis malam, dan dia mampu menyempurnakan begitu banyak jejak yang kuat Jika dia tiba-tiba menyerang, bisakah kamu menolaknya? Tubuh aslinya? Tidak Jadi, kamu harus memikirkan cara untuk menjadikan yang imortalmu menjadi sangat kuat Atau membiarkan roh primordial keduamu memiliki kemungkinan untuk melawan iblis malam Dengan itu sebagai tujuanmu, kamu akan dapat menggunakan jejak ini dengan lebih baik Saya sudah memiliki roh primordial kedua Apakah keempat jejak ini mengembangkan kemampuan roh primordial? Tidak Mengingat betapa kuatnya iblis malam, yang terbaik adalah jika kamu menyempurnakan lima jejak dan menyempurnakannya menjadi satu jejak milikmu Jejak ini disempurnakan oleh iblis malam dan memiliki kemampuan roh primordial tertinggi Setelah kelima jejak digabungkan, roh primordial kedua Anda akan melampaui roh primordial pertama Anda Selain kaisar abadi itu, tidak ada ahli yang dapat mengancam roh primordial Anda Kemudian Anda dapat menggunakan roh primordial kedua ini untuk segera bangkit dan membunuh para ahli Atau seperti iblis malam, mengembun jejak dan mengendalikan kultifator, itu sangat berguna Lima menjadi satu Ini, ini memang metode terbaik Meskipun satu jejak sangat kuat, jika saya bisa mendapatkannya, ahli lain juga akan mendapatkannya Setelah lima jejak digabungkan, roh primordial kedua saya akan menjadi sangat kuat Selama aku tidak menyinggung para ahli yang menentang surga, siapa yang bisa menjadi lawanku Maka tidak akan mudah untuk menyempurnakan lima jejak menjadi satu Iblis malam sudah sangat kuat, kekerasan dari kelima jejak ini mungkin berada pada tingkat artefak Dao kelas atas Dengan budidayamu saat ini, kamu tidak akan bisa untuk melakukannya Sangat kuat Itu hanya akan menjadi lebih kuat Itu hanya masalah waktu Di masa depan, aku akan memahami lebih banyak pengetahuan tentang pemurnian Dengan bantuan imortal canggu, menyempurnakan lima jejak tidak akan terlalu sulit Ada satu pertanyaan lagi, Luo, sekarang aku punya waktu sebentar roh primordial, bukankah sebaiknya aku meninggalkan ruang waktu yang kacau ini Sebaiknya saya lebih banyak mengolah roh primordial kedua dan membiasakan diri dengannya Setelah saya menggunakan roh primordial kedua, ia akan mengalami banyak energi kehampaan yang kacau, dan akan mudah dihancurkan Selangkah demi selangkah gelombang Setelah keraguannya teratasi, kesadarannya kembali ke tubuh utamanya Setelah kembali, Su Fang terus mengonsumsi semua jenis sumber daya, mengembangkan intisari etiril, awan api ilusi, dan seni penggabungan api langit dan bumi huoyan sinri kiyo Bahkan mantra aspek kecil sembilan bintang surgawi dianggap sebagai teknik tingkat kedua Namun dengan pencerahan sejati dari pedang berkabut, hal itu tidak berarti apa-apa Tubuh fisiknya berada dalam kondisi kultivasi yang seimbang, dan dia mulai benar-benar memahami roh primordial kedua Kata-kata Luoyi sangat benar Jika dia tidak benar-benar menguasai roh primordial kedua, begitu dia menggunakannya secara membabi buta, dia mungkin benar-benar tertelan oleh kehampaan yang kacau Sebuah rune muncul dari telapak tangan Su Fang Begitu rune itu muncul, ia melayang dengan sendirinya, memancarkan kekuatan yang imortal yang kuat Su Fang mentransmisikan, roh primordial kedua, saya ingin menyatu dengan rune pada tingkat yang lebih dalam Anda juga harus mengembangkan beberapa teknik dari cakram darah iblis surgawi, terutama segel disintegrasi iblis surgawi Cakram darah iblis surgawi memiliki beberapa teknik yang sangat kuat Kemampuan ilahi serangan roh primordial Ini adalah satu-satunya teknik pengembangan mental yang dapat Anda kembangkan Seketika, suara yang sama datang dari rune, saya sudah mulai mengolah segel disintegrasi iblis surgawi Untuk menjadi lebih kuat dan menyatu sempurna dengan rune, Anda harus memiliki kendali luar biasa atas roh primordial Anda Tubuh utama, Anda dan aku akan mengolah segel disintegrasi iblis surgawi bersama-sama dan menyatu dengan rune Menyelesaikan Sufang menyatukan kedua telapak tangannya, dan gelombang roh primordial langsung bergegas menuju rune Rune itu juga terbakar dengan api roh primordial yang samar, terbakar bersama dengan gelombang roh primordial dari tubuh utama Sufang Dua roh primordial yang mengejutkan melilit rune, dan kemudian aura roh primordial mulai terkelupas Saat terbakar, berbagai versi Sufang terkelupas Segel disintegrasi iblis surgawi Alasan kenapa ras iblis begitu kuat bukan tanpa alasan Roh primordial di sekitar rune terus terkelupas, dan setelah sekian lama, mereka terpecah lagi dan lagi, lalu mereka terus masuk dan keluar dari rune dan meledak Rune itu sendiri terbuat dari batu khusus nightchamp Setelah menyatu dengan esensi darah Sufang, ia sekarang dapat melindungi roh primordial kedua dan juga melancarkan serangan roh primordial yang mengejutkan Kultivasi memang tidak dapat diduga, namun juga membosankan Terus menerus mengulangi teknik kultivasi mental dan segel tangan, dalam jangka waktu yang lama, mereka yang bisa menjadi kuat semuanya adalah kultivator tiada taraf dengan hati dao yang fana Mendesis gelombang Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu Tubuh utama berada di tengah-tengah budidaya Siapa yang tahu Dari aura yang dikeluarkannya, tiba-tiba muncul aura yang mengganggu fluktuasi aura di sekitarnya Dan saat Sufang muncul, aura ini tiba-tiba berubah menjadi kekuatan distorsi Dan dalam sekejap, kilatan petir keluar darinya, dan dengan suara mendesing, ia membubung ke langit Bas gelombang Pada saat ini, aura petir ini, dengan Sufang sebagai tubuh utamanya, meledak ke segala arah, mengejutkan para ahli di sekitarnya yang sedang berkultivasi Sufang melihat sekeliling dan sulit mempercayainya Aura ini tidak terduga, tiba-tiba ia terkelupas dari auranya, meledak, dan melarikan diri ke langit dan bumi Itu menghilang Dia buru-buru menggunakan kemampuan alam kesempurnaannya yang hebat dan tiba-tiba menangkap kekuatan dahsyat yang akan menghilang dalam aura di dalam tubuhnya Saat dia menyegel kekuatan ini, mata Sufang dipenuhi dengan keterkejutan Ini, aura ini berasal dari ki sejati dari kitab suci etiril Itu adalah tanda dari kitab suci sejati dari kitab suci etiril yang dilepaskan Sejak dia memperoleh kitab suci sejati dari kitab suci etiril, dia telah mengembangkan teknik kultivasi ini berulang kali, namun dia masih merasa bahwa teknik ini sangat misterius Selain itu, dia tahu bahwa dia belum pernah melangkah ke pintu pengembangan kitab suci dari kitab suci yang etiril dan selalu berlama-lama di depan pintu Biasanya, kitab suci dari kitab suci etiril harus berisi banyak kemampuan magis, teknik pengembangan mental yang luar biasa, dan sebagainya Namun, kitab suci dari kitab suci etiril tidak memiliki apa-apa selain teknik pengembangan mental yang kasar Seperti yang diharapkan dari teknik budidaya tiada taraf Segera, dia mengaktifkan kitab suci dari kitab suci etiril untuk melihat apakah ada perubahan Hasilnya mengecewakannya Tidak ada perubahan pada kitab suci dari kitab suci etiril, tetapi ada banyak ki sejati yang sangat halus di tubuhnya Kemungkinan besar, ki sejati ini berasal dari kitab suci dari kitab suci etiril Masih belum ada perubahan Petir tadi jelas merupakan tanda yang dibentuk dengan mengolah kitab suci dari kitab suci etiril Tidak dapat mengendalikan tanda ini, tanda itu meledak Dan menghilang ke kedalaman ruang yang kacau Selanjutnya, dia fokus pada pengembangan kitab suci dari kitab suci etiril, tetapi itu masih belum cukup Dia masih belum bisa menangkap perubahan sedikitpun Pada akhirnya, dia menyerah Tampaknya dia masih perlu mengolah kitab suci dari kitab suci etiril sebelum dia bisa membuka tabir misteriusnya Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti berkultivasi dan meminta semua ahli untuk kembali ke Void Cauldron Hanya menyisakan imortal Longgu Memanggil kipas bulu, keduanya terbang ke langit, semakin dalam ke ruang yang kacau Abadi Longgu khawatir Tuan, Steri Sky Abyss adalah ruang berenergi rendah yang sangat dalam Jika kita terbang seperti ini tanpa koordinat atau arah apapun Kita akan dikendalikan oleh arus Steri Sky Abyss dan hanya dapat bergerak mengikuti arus selamanya Su Fang tenang dan tenang Sebentar lagi, saya akan melepaskan roh primordial kedua saya dan membiarkannya meninggalkan tubuhnya dan berkeliaran di langit dan bumi Roh primordial kedua adalah keberadaan ketiadaan Ia akan melintasi arus Steri Sky Abyss, melampaui belenggu alam apapun Dan kekuatan alam, dan terbang ke suatu tempat dengan ki spiritual yang melimpah Pada saat itu, pasti akan membuka koordinat Saat mencapai ketinggian puluhan ribu meter, tiba-tiba terjadi aliran udara yang mengejutkan di ruang kosong tersebut Ia menyapu dari kiri depan ke kanan depan Jika ada seorang kultifator di dalamnya, mereka hanya akan dihancurkan Roh primordial kedua, kamu akan terus terbang menuju langit dan merasakan aura yang berbeda dari Steri Sky Abyss Tempat dengan aura lebih alami seharusnya menjadi bintang di puncak dunia besar Di depan immortal longgu, kipas bulu melambat Dengan tarikan tangan kirinya, tanda hitam yang familiar muncul di depan sufang Jangan khawatir, tubuh utamaku Bahan ini sangat kokoh Begitu aku menemukannya, aku akan melepaskan aura dewa roh primordialku Roh primordial kita adalah satu, dan tidak peduli seberapa jauh kita, kita akan mampu melakukannya Rasakan, jika memang tidak berhasil, kamu juga bisa menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Dengan teknik ini, tidak akan ada kesalahan Desir Roh primordial kedua mengendalikan rune Seperti anak panah hitam, ia melesat langsung ke ruang kacau yang ditutupi oleh arus Steri Sky Abyss Aku akan mengikutimu dan merasakan bintang yang tak terbatas Sufang duduk bersila di atas kipas bulu dan mulai membentuk segel Melepaskan aura dewa roh primordial dalam jumlah yang mengejutkan Pada saat ini, di kedalaman ruang kacau setinggi 10.000 meter, aliran udara melonjak Rune hitam terbang keluar dari aliran udara kabur di bawah Dengan aliran udara dan lapisan kabut seperti itu, akan aneh jika seorang kultifator tidak tersesat di Steri Sky Abyss Tidak ada koordinat atau kekuatan alam khusus apapun Di mana-mana sama saja Bahkan jika mereka meninggalkan koordinat atau token di Void Star Mereka masih akan terhapus di hadapan aliran udara kacau yang terus bergerak dan menembak Di dalam rune Mata roh primordial kedua Sufang menatap bintang-bintang besar dengan kaget Dia merasakan kedalaman dan keajaiban Steri Sky Abyss yang luas Kecepatan rune menjadi semakin cepat Itu terus melewati lapisan aliran udara yang kabur Dan dia melihat beberapa benda mengambang dan beberapa reruntuhan yang pecah Dia bahkan melihat planet yang tenggelam dan hancur Ketika dia melihat ke bawah dari waktu ke waktu Steri Sky Abyss terasa seperti dunia sampah Materi apapun yang berasal dari ruang bintang berenergi lebih tinggi akan jatuh di sini Setelah dihancurkan dan kehilangan energi Tanpa kendali tubuh fisikku, dunia tidak bisa membelengguku Haha, inilah artinya bisa kemana-mana Roh primordial kedua Sufang meraung dengan dominan Dia mengaktifkan rune-rune dan masih bergerak cepat Dia tidak tahu seberapa jauh dia dari Steri Sky Abyss Itu ruang robek yang bagus Tiba-tiba muncul di Steri Sky Abyss Roh primordial melihat pemandangan lain yang mengejutkannya Di kedalaman, langit berbintang yang familiar muncul secara tidak teratur di kedalaman void Langit berbintang Bukankah itu hanya batas luar angkasa Kebetulan langit berbintang adalah luar angkasa yang berada tepat di bawah bintang biasa Berdengung Di ruang kacau Steri Sky Abyss Tubuh utama Sufang di kipas bulu tiba-tiba memecahkan Suan Guang Dia tidak bisa mengendalikannya Tuan, ada apa? Immortal Long Fali ketakutan dan gelisah Sufang pulih dan perlahan berdiri Bukan apa-apa, hanya saja aku masih bisa menjaga hubungan dengan roh primordial keduaku Tapi saat roh primordial keduaku melarikan diri ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih dalam dari Steri Sky Abyss Kekuatan alamnya terlalu menakutkan Kita tidak bisa merasakannya Satu sama lain lagi Lembah panjang abadi membungkuk Saya percaya pada Anda, Guru Saya belum pernah melihat seorang kultifator muda dan menjanjikan seperti Anda selama ratusan ribu tahun Perjalananku masih panjang Aku masih harus bekerja keras Seberapa besar dunia ini? Seberapa dalam bumi ini? Perjalanan keruntuhan nether ini? Aku benar-benar mengalaminya Sufang tidak sombong dan tidak sombong Dia setenang sumur kuno 1097 Dalam kehampaan, Sufang dan Imortal Changgu mengendarai kipas bulu dan menunggu kabar dari roh primordial kedua Imortal Changgu memalingkan muka dari kehampaan yang kabur dan menganggup ke arah Sufang Tuan, begitu saya meninggalkan ruang yang kacau, saya akan langsung kembali ke Istana Bintang Dengan kemampuan Tuan saat ini, Istana Bintang tidak dapat menahan Anda di sini lagi Sufang sebenarnya telah memikirkan hal ini sebelumnya Dia ingin membuat rencana setelah dia keluar Tetapi dia punya waktu sekarang Saya perlu membicarakan hal ini dengan Anda Bagian mana dari Star Palace yang Anda pimpin? Ada banyak tetua di Star Palace Saya bertanggung jawab atas dojo internal dan beberapa dojo khusus Biasanya saya tidak punya banyak pekerjaan dan saya memiliki hubungan yang baik dengan Star Palace Tuan, terlalu merepotkan bagi Anda untuk melakukannya tinggallah di tanah rahasia harta karun Aku bisa membiarkanmu memasuki dojo kuno besar secara langsung Tetua Huangfu Dojo atau Huangfu Dojo, siapa yang kedudukannya lebih tinggi? Bagaimana saya menggambarkannya? Dia mengendalikan dojo dan memiliki 100 ribu murid Tentu saja, dia lebih penting Tapi untuk beberapa masalah inti, saya punya lebih banyak pendapat Begitukah? Aku punya alasan untuk tinggal di wilayah rahasia senjata berharga Aku perlu meningkatkan tiga harta magis dan menguasai seni pemurnian Untuk saat ini, aku akan tinggal di wilayah rahasia senjata berharga Ada banyak pembatasan terhadap saya, termasuk murid khusus Litian Ki dan beberapa anggota inti sekte Huangfu Dao Litian Ki juga datang ke Huangse Astral untuk mencari harta karun Murid istimewa itu ingin mendapatkan warisan kaisar iblis dojo Tuan, Litian Ki memang murid kunci dalam sekte tersebut Dia sangat penting dan posisinya mirip dengan para tetua Tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan master dalam aspek apapun Dia hanya lebih kuat darimu untuk sementara Aku sendiri yang mengetahuinya Aku bahkan tidak bisa menghadapi murid inti di alam abadi Suan, apalagi Litian Ki Setelah kamu meninggalkan ruang yang kacau, kembalilah ke Istana Bintang Juga, tentang Dai Yi, beritahu mereka bahwa kamu mengejarnya ke kedalaman ruang ekstrateritorial Dan dia tersapu oleh aliran udara Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati Apapun yang Tuhan katakan, aku akan melakukannya Di depan seorang murid alam surgawi-surgawi, Penatua Canggu Imortal yang bermartabat juga sangat hormat Seolah-olah dia sedang memperlakukan master Istana Bintang Saya rasa ketika saatnya tiba, saya membutuhkan Anda untuk berkoordinasi dengan saya dari dalam dan luar Untuk membantu saya mengatasi segala macam kesulitan di Star Palace Jangan khawatir, biasanya, saya tidak akan meminta bantuan Anda Su Fang mengucapkan beberapa patah kata lagi Dia menunggu beberapa saat lagi Namun, masih belum ada pergerakan Dia hanya bisa menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Kali ini, dia bisa merasakannya Itu berada di langit ruang waktu yang tak terbatas Sepertinya dia harus menunggu beberapa saat Su Fang sekali lagi menstimulasi teknik transformasi wadahnya Sambil diam-diam memurnikan mayat dua pembangkit tenaga listrik berjubah hitam Dia memperkirakan dia akan membutuhkan banyak energi sepanjang perjalanan Itu adalah Tanpa diduga, Su Fang menunjukkan ekspresi sangat terkejut Dengan lambayan tangannya, sesosok mayat terbang keluar dari telapak tangannya Itu adalah kultifator parubaya berpakaian hitam terkuat di bawah penguasa alam kegelapan Long Fali Immortal juga sangat penasaran Ketika dia melihat Su Fang meraih perut mayat itu Ternyata itu adalah kristal hitam sepanjang jari Zat ini sepertinya lahir dari intisari bintang Memancarkan cahaya bintang yang redup Itu persis sama dengan pecahan dunia Ternyata itu adalah pecahan dunia Setelah sekian lama datang ke dunia besar Saya hanya menemukan pecahan dunia seperti ini Di matanya, hanya ada pecahan dunia ini Itu terlalu tidak masuk akal Dia telah merasakan kekuatan sebuah fragment dunia Long Fali Immortal juga terkejut Guru, selamat telah memperoleh pecahan dunia Harta karun semacam ini hanya dapat ditemukan secara kebetulan Hanya beberapa murid atau tetua khusus yang memiliki harta karun semacam ini Saya pikir semua kultifator yang lebih kuat memiliki pecahan dunia Faktanya, pecahan dunia relatif mudah didapat Hanya saja pecahan dunia tidak mudah untuk diolah Banyak pembudidaya tidak mau memilih untuk mengolah pecahan dunia Alasan mengapa pria berpakaian hitam ini begitu kuat adalah karena dia telah menyatu dengan pecahan dunia Tebakan bawahan ini benar, Tuhan juga harus memiliki pecahan dunia Bagaimana kamu tahu? Selama periode waktu mengikuti Tuhan, bawahan ini diam-diam menemukan bahwa Tuhan mampu berlari dengan bebas dalam ruang waktu yang kacau ini sebagai Dewa Surgawi Itu bukan karena kipas bulu atau harta sihir Selain itu, aura Tuhan kadang-kadang mengungkapkan kedalaman bintang-bintang Anda pasti telah menyatu dengan pecahan dunia Sebagian besar murid khusus atau ahli sejati di Istana Bintang memiliki pecahan dunia Sekte ini juga akan membantu mereka menyatu dengan pecahan dunia Begitu, apakah kamu memiliki pecahan dunia? Jika tidak, kamu dapat memilikinya Sufangda meraih pecahan dunia di telapak tangannya Tidak, bawahan ini sudah memiliki pecahan dunia Terima kasih Tuhan Yang terakhir membungku Longfali Imortal sangat kuat dan juga seorang penatua Dia pasti memiliki pecahan dunia Dalam hal ini, Sufang memberikan pecahan dunia kepada Raja Bulu Hijau Dia membiarkannya menyatu dengan pecahan dunia di alam transformasi wadah Dia bisa mengendalikan alam transformasi wadah dan membiarkan Raja Bulu Hijau menyatu dengan pecahan dunia dalam waktu sesingkat mungkin Sekitar setengah bulan kemudian Aliran energi misterius berubah menjadi aliran prasasti Tao yang ajaib Tiba-tiba, benda itu muncul di sekitar Sufang seperti sambaran petir Haha, roh primordial kedua akhirnya berhasil melewati ruang waktu yang kacau tak berujung dan pergi ke bintang-bintang besar di atas untuk menunggu kita Kipas Bulu Ternyata itu adalah teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Kebetulan saya merasakan kekuatan yang ditransmisikan dari roh primordial kedua dari kedalaman langit Memanggil kipas bulu, Sufang dan Longfali Imortal mengendarai harta karun kuno itu Sufang mempertahankan kondisi mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan kemudian dengan hati-hati terbang menuju kehampaan yang terdistorsi jauh di langit Aliran udara tidak terbatas, itu bukanlah keadaan merobek ruang Ini adalah bintang yang sangat besar Aliran udara menempuh jarak ribuan mil dan kemudian menutupi lapisan demi lapisan, terus bergerak Inilah alasan mengapa manusia tersesat di dunia seperti ini Bahkan jika mereka tidak tersesat, mudah untuk menghadapi aliran udara yang lebih deras dan terkubur dalam kehampaan Untungnya, Sufang memiliki kemampuan penginderaan lingkaran besar dan aura serta koordinat yang ditinggalkan oleh roh primordial kedua Namun kecepatannya masih dipengaruhi oleh aliran udara dan tidak terlalu menakjubkan Bagaikan mengendarai perahu yang sepi, keduanya bergerak maju secara membabi buta di kedalaman laut Hingga setengah tahun kemudian, setelah melewati lapisan aliran udara yang tak terhitung jumlahnya Dia dapat merasakan aura dan lokasi roh primordial kedua tanpa menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Sufang melihat sekeliling lagi Ini bukan lagi dunia dengan aliran udara yang kabur Meskipun tidak semraut ruang waktu yang kacau, ia masih sangat kuat Seluruh kekosongan dipenuhi dengan cahaya bintang yang redup Langit dan bumi tiba-tiba menjadi galaksi yang familiar Deng, dengungan gelombang Token Long Valley Immortal tiba-tiba terus berdengung Saat dia melepaskan token tersebut, ternyata petinggi konstelasi sembilan surga sedang mencarinya Mereka ingin menggunakan keterampilan tertinggi mereka untuk menyelamatkannya dari kekacauan ruang waktu di astral huang se Sufang memintanya untuk tidak menjawab untuk saat ini Setelah beberapa saat, dia akan bertemu dengan roh primordial kedua Kemudian, dia terus terbang menuju tingkat galaksi yang lebih tinggi untuk beberapa saat Tiba-tiba dia melihat sebuah benda Itu adalah kota Tiantu yang terpencil Melihat lebih dalam, dia melihat sebuah benda seukuran kepalan tangan Itu menyatu dengan galaksi di kedalaman Itu adalah astral huang se Sufang memandang Long Valley Immortal Menurut apa yang kita diskusikan sebelumnya, kamu pergi dan bertemu dengan istana astral dulu Yang terakhir tidak sabar untuk terbang ke astral huang se Roh primordial kedua juga diserap ke dalam tubuh Sufang Untuk sementara bergabung dengan master berbaju hitam Sufang juga mengambil gosves raksasa Dia tidak terburu-buru kembali ke konstelasi sembilan surga Sebaliknya, dia terbang langsung ke kota Tiantu yang sunyi Kota Tiantu yang terpencil Sufang, yang muncul sebagai gosves raksasa, menekan ki iblis dan ki asli miliknya Selain itu, budidayanya tidak terlihat Begitu dia muncul di kota sunyi Tiantu, tidak ada yang berani mengabaikannya Hal pertama yang dia lakukan adalah mengumpulkan informasi dari kamar dagang Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia jatuh ke luar angkasa Dia tidak tahu berapa banyak hal yang telah terjadi di astral huang se Dia menemukan hutan di dekat kota Setelah memasang penghalang, dia mulai menyerap semua jenis jimat Informasi dalam token itu terlalu luas Terlalu banyak berita dan liputannya sangat luas Ada juga banyak berita terkait istana astral sembilan surga Tapi semuanya berpusat di sekitar dojo kaisar iblis mata air kuning Sekarang, selain dunia besar keberuntungan Yuan dan dunia besar ao abadi Ada juga kekuatan dan penggarap dari dunia besar di sekitarnya yang berkumpul di alam astral rawa sunyi Untungnya, dojo kaisar iblis huang kuan belum benar-benar digali Bas, gelombang Sufang, yang sedang menghemat kekuatannya Tiba-tiba merasakan aura familiar di kedalaman hutan melalui indera seorang ahli kesempurnaan agung Persepsi kesempurnaannya yang luar biasa sekarang dapat mencakup jarak 10 mil Itu adalah aura yang familiar Dia segera menggunakan visi kesempurnaannya yang luar biasa dan memandang ke arah hutan tanpa batas Di kedalaman hutan ada kota Di awan puncak gunung, dia melihat seorang petani gemuk yang berpakaian seperti pengemis Begitu dia melihat kultifator gemuk itu Sufang tiba-tiba tampak seperti akan memakan seseorang Dia menyingkirkan susunannya dan mengikuti kultifator gemuk itu kembali ke kota Tiantu yang sunyi Ada lautan manusia di kota Mungkin ada ratusan ribu makhluk abadi yang datang ke sini untuk mencoba peruntungan dan mendapatkan harta karun dharma atau dojo kaisar iblis huang kuan Agar tidak menarik perhatian, Sufang menyerap gosves raksasa ke dalam tubuhnya dan menggunakan teknik pengubahan tulang untuk mengubah penampilannya menjadi seorang kultifator biasa Ketika dia mendatangi kerumunan dan memasuki kamar dagang, dia tertarik dengan seorang petani gemuk yang ditutupi kain kasar Biksu Sangde, merasakan hawa dingin di hatinya Sufang ingin menendang orang itu Jadi kultifator gemuk itu adalah Biksu Sangde yang telah menipunya sebelumnya Orang ini berpura-pura menjadi seorang kultifator biasa lagi Dia menjual beberapa harta karun dharma kelas atas ke kamar dagang Identitas orang ini mungkin adalah seorang pedagang sekarang Mulutnya sangat pandai menipu orang Kamu dengar? Tentu saja aku mendengarnya Itu peri pertama Siapa yang tidak mengenalnya? Tapi lalu bagaimana jika dia mendapat harta karun? Dia masih diburu di Lembah Transformasi Phoenix Banyak talenta muda pergi untuk menyelamatkannya Sufang, yang berada di tengah kerumunan dan hendak berurusan dengan Biksu Sangde Tiba-tiba mendengar beberapa orang abadi mengobrol di konter kamar dagang Peri pertama Bukankah itu Peri Suansin? Dia dengan penasaran bertanya kepada orang-orang itu dan mengetahui tentang Peri Suansin Ternyata ketika dia sedang memperebutkan harta karun di Phoenix Transformation Valley Dia secara tidak sengaja mendapatkan harta karun yang keluar dari dunia ini Dia diburu oleh banyak ahli Di alam Astral Huang Z, tidak peduli siapa Anda atau dari mana asal Anda Begitu Anda memiliki harta di tangan, Anda akan dibunuh Tidak akan mudah menghadapi Biksu Sangde Sebaiknya aku pergi ke Lembah Transformasi Phoenix untuk melihatnya Ada banyak ahli di sana Sekarang aku memiliki roh primordial kedua Aku hanya bisa menekan para ahli dan buat mereka memurnikan pil, menyempurnakan senjata, mengatur formasi, dan menjadi boneka untukku Memikirkan hal ini, dia memelototi Biksu Sangde dan segera meninggalkan kamar dagang Apakah orang ini mengenalku? Dia mengikutiku ke kamar dagang Sepertinya dia tidak mengenalku, tapi mengetahui identitasku He he, menarik Hanya sedikit orang yang bisa mengetahui identitasku Misalnya, racun pemurni seperti Baikubing biasanya tidak akan menemukannya Tanpa diduga, Biksu Sangde yang berpura-pura menjadi pedagang juga dengan cepat menyelesaikan transaksinya dan segera meninggalkan kamar dagang Di luar kota sunyi bumi surgawi Su Fang, yang berdiri di atas pedang terbang, membawa gosves raksasa bersamanya Auranya telah menghilang, hanya menyisakan aura jahat yang samar Dengan gosves raksasa, dia adalah seorang kultifator jahat Dalam waktu kurang dari 10 hari, dia melangkah ke alam astral Huang Z lagi dan langsung menuju lembah transformasi Phoenix berbahaya yang sudah dikenalnya 1098 Su Fang telah masuk dan keluar dari alam astral Huang Z beberapa kali Belenggu dari kabut bintang menjadi semakin tidak berarti baginya Pada saat yang sama, Immortal Changgu mengirimkan pesan dengan roh primordialnya Dia telah berhasil bertemu dengan para ahli dari konstelasi sembilan surga, tetapi dia tidak akan bergegas kembali ke Istana Bintang untuk sementara waktu Dia mengungkapkan bahwa Istana Bintang bertekad untuk mendapatkan Dojo Kaisar Iblis Huang Kuan dan telah mengirim banyak tetua dan murid inti untuk bersembunyi di gurun Pada saat ini, Su Fang kembali ke kedalaman awan yang sudah dikenalnya Dia sangat familiar dengan aura di depannya Itu adalah lembah Phoenix Di bawah awan tebal ada lembah tanpa dasar Ada juga retakan luar angkasa yang mengerikan di bawah lembah Kadang-kadang, dia bisa merasakan aliran udara mempengaruhi aura alami lembah Saat dia semakin dekat ke lembah, dia juga menggunakan teknik pemendekan kehidupan rahasia surgawi dan kemampuan penginderaannya yang sempurna Dalam sekejap, dia merasakan aura para penggarap dari Gunung Iblis, Huoyan Sin Rikyo, Konstelasi Sembilan Surga, dan bahkan Villa Jianwu Bahkan ada aura Clear Skistosan Skroldor yang mirip dengan Perisuan Sin Ada puluhan ribu aura kuat di sini Hampir semuanya ahli seperti murid istimewa Aura Huang Fufei Su Fang, yang merasakan keberadaan Perisuan Sin, tidak menyangka akan merasakan aura lemah Huang Fufei terlebih dahulu Suara itu datang dari kedalaman lembah Huang Fufei Wanita ini datang juga Namun, Su Fang masih mendekati aura puluhan murid Clear Skistosan Skroldor Saat ini, dia sudah berada jauh di dalam lembah Berbagai aliran udara, badai, dan pembudidaya melewati Su Fang dari waktu ke waktu Dengan kemampuan penginderaannya saat ini, dia dapat sepenuhnya menjaga dari bahaya alam apapun Selain itu, penglihatannya yang sempurna dapat melihat menembus kabut bintang Di kedalaman lembah, dia melewati lapisan jurang yang dalam Tiba-tiba, dia melambat Di depannya ada tebing yang ditutupi lumut dan dedaunan Ada lebih dari 20 aura yang dilepaskan Ketika dia mendekat, ada formasi di kedalaman lembah Formasinya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang Ketika dia melihat formasi dengan penglihatannya yang sempurna Dia melihat lebih dari 20 ahli dari Clear Skistosan Skroldor sedang beristirahat Mereka semua adalah tokoh yang kuat Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan keberadaan Suansin Jika saya tidak dapat menemukan Suansin, saya akan melihat apakah ada harta karun di sini yang dapat diperoleh atau menekan beberapa ahli Saya akan segera kembali ke Istana Bintang dan terus menyerapki ungu hamil besar Karena dia tidak dapat menemukan keberadaan Dewi Suansin, Sufang tidak berencana untuk melanjutkan pencarian Selain itu, Dewi Suansin sangat kuat, jadi dia seharusnya tidak berada dalam bahaya Selain itu, ada juga ahli dari Clear Skistosan Skroldor Dia kemudian mendekati tempat berbahaya di kedalaman ngarai tempat harta karun itu dikeluarkan Tiba-tiba, seorang murid dari gerbang 10.000 gulungan gunung hijau terbang diam-diam, menyembunyikan oranya hingga ekstrim Sufang tidak peduli dengan murid yang kuat Namun, murid ini juga kebetulan terbang menuju kedalaman lembah transformasi Phoenix Dia hampir bahu-membahu dengan Sufang dan dipisahkan sejauh 3 mil Karena awan dan berbagai macam belenggu energi di gurun, kultifator tersebut tidak dapat mendeteksi Sufang Namun, Sufang dapat mendeteksi setiap gerakan kultifator itu dengan kemampuan tahap kesempurnaannya Melihat bahwa dia akan mencapai tempat berbahaya di mana harta karun itu akan muncul, Sufang tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah Dia segera bersembunyi di balik batu dan melihat ke depan dengan hati-hati Aura familiar dari seorang wanita dengan pasir perak menutupi wajahnya terbang dari sisi lain dalam gaun putih Huang Fu Fei Wanita itu membuat hati Sufang bergetar Dia tidak menyangka Huang Fu Fei tiba-tiba muncul di sini Musuh pasti bertemu di jalan sempit Untungnya, dia adalah Ghostface Raksasa dan bukan murid Star Palace Dia melihat Huang Fu Fei dan murid dari Clear Skistosan Scroll Door yang terbang bersama Sufang Murid itu menyapa Huang Fu Fei dengan sopan Senior Fei, kakak senior meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia akan segera datang ke Huang Seastral Terima kasih, Huang Fu Fei mengangguk Senior Fei, aku akan mencari terlebih dahulu Mungkin aku akan menemukan Peri Suan Sin, murid itu bahkan lebih kuat dari Cian Si Setelah dia selesai berbicara, dia terbang ke kedalaman Peri Suan Sin Mendengar ini, Sufang mengerti mengapa Huang Fu Fei ada di sana Sepertinya Huang Fu Fei dan para ahli ada di sini untuk mencari Peri Suan Sin Murid khusus juga sama, mereka memiliki pengaruh yang begitu besar di sekte lain juga Setelah beberapa napas, Su Fang hendak pergi Karena begitu banyak orang yang mengkhawatirkan Peri Suan Sin dan ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya Dia sebaiknya pergi dan mencari harta karun itu Dia tidak bisa datang ke sini tanpa alasan Kemudian, dia berkultivasi di Laut Darah Huang Kuan untuk sementara waktu Set, gelombang Saat dia memikirkan hal itu, sebelum dia bisa bergerak Dia mendengar suara tajam yang menembus ruang dengan kemampuan pendengarannya yang sempurna Tiba-tiba, ia merobek ruang dari kedalaman kehampaan dan muncul di samping Huang Fu Fei Ap, ap, kecepatan yang mengejutkan Dia merasa kedinginan dan tanpa sadar menatap Huang Fu Fei lagi Siapa itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan kecepatan Master Changgu pun tidak bisa mencapai tingkat seperti itu Siapa itu? Awalnya, dia ingin melepaskan kemampuan penginderaannya Tapi ketika dia memikirkan betapa mengerikannya kecepatan orang ini Dia menjadi lebih berhati-hati Dia pastilah kakak senior yang disebutkan oleh para murid dari gerbang gulungan tak terbatas Kakak senior ini sangat kuat sehingga dia bisa mencapai astral Huang Se Hanya dalam beberapa tarikan napas Hanya dalam beberapa tarikan napas Pendengaran dan penglihatannya diaktifkan secara bertahap Ketika dia melewati kabut bintang dan melihat dua sosok buram Dia pertama kali mendengar suara Huang Fu Fei Kamu tepat waktu Saya pikir kamu masih dalam budidaya tertutup Di sebelahnya, seorang pria tanpa sikap mengesankan berkata Munculnya dojo kaisar iblis Huang Kuan adalah peristiwa besar Bagaimana saya bisa melewatkan peristiwa sebesar itu? Siapa yang tidak ingin mendapatkan warisannya? Huang Fu Fei melanjutkan Tetapi tidak peduli seberapa kuat kaisar iblis Huang Kuan Dia tidak akan sekuat harta yang kamu miliki Itu adalah salah satu dari sepuluh artefak dao besar di dunia besar Tidak ada perbandingan Harta adalah harta karun Tetapi agar kaisar iblis Huang Kuan dapat menjadi makhluk tertinggi Dia harus memiliki sarana yang luar biasa Jika saya bisa mendapatkan sarana untuk menciptakan reinkarnasi Dan dengan artefak dao milik saya ini Dunia akan menjadi milikku, milik Yan Sen Xin Cepat atau lambat Kamu tidak memberitahu para elit sekte kamu bahwa kamu akan datang Mengapa saya harus memberitahu mereka? Para tetua tidak berhak mengetahui kemana saya pergi Ayo cari tempat yang tenang untuk mengobrol Kamu sangat jahat Heh Sosok buram pria itu mengeluarkan tawa yang mendominasi Kemudian, dia menyapu sosok Huang Fu Fei ke dalam kabut Mereka sudah pergi Dibawah wajah kaget Su Fang dan kemampuan penginderaannya yang sempurna Keduanya menghilang dalam sekejap Kemampuan penginderaannya tidak bisa menentukan arah mereka Yan Sen Xin Su Fang menelan ludahnya dan merasakan tubuhnya seperti kayu Dia, dia adalah Yan Sen Xin Rumor mengatakan bahwa dia adalah murid nomor satu dari gerbang seribu gulungan langit jernih Seperti yang diharapkan dari murid nomor satu Aura dan kecepatannya sangat mengerikan Semakin biasa seorang tetua, semakin ada lebih banyak murid istimewa Bahkan Li Tian Qi, Tong Yue, Lian Chang Xian, Chou Yun, dan murid istimewa lainnya tidak memberiku aura halus seperti itu Tidak terduga, sungguh tak terduga bertemu dengan seorang jenius tiada taraf yang namanya mengguncang dunia besar di sini Itu benar, Huang Fu Fei menyebutkan sepuluh artefak dao besar dari dunia besar Mungkinkah sepuluh artefak dao besar yang setenar gerbang Sian Sha? Jika Yan Sen Xin benar-benar memiliki artefak dao seperti itu, masuk akal baginya untuk sungguh luar biasa Sepuluh artefak dao hebat Setelah datang ke dunia besar, saya akhirnya bisa merasakan kejayaan artefak dao yang tiada taranya Sepuluh artefak dao hebat Jantung Su Fang berdebar kencang Dia telah merasakan kekuatan gerbang Sian Sha beberapa kali Naga banjir kuno dan sejumlah besar dewa yang terbelenggu di dalamnya Dia tidak menyangka bahwa Yan Sen Xin, murid gerbang seribu gulungan langit jernih Akan memiliki salah satu dari sepuluh artefak dao besar Baru saja, aku mendengar nada bicara Huang Fu Fei Kenapa tidak terdengar seperti Huang Fu Fei yang kukenal? Dia dan Yan Sen Xin sepertinya sedang menggoda seperti sahabat dao Apakah hubungan mereka awalnya seperti ini? Su Fang mengerutkan kening Dia tiba-tiba merasa bahwa lingkaran murid jenius khusus terlalu berantakan Bukankah mereka mengatakan bahwa Yan Sen Xin dan Peri Suan Xin sedang bersama? Tapi sekarang, dia merasa Huang Fu Fei dan Yan Sen Xin sepertinya adalah sahabat dao Lingkaran orang kaya sungguh berantakan Kami tidak tahu apakah Peri Suan Xin masih hidup atau mati Tapi Yan Sen Xin bersama Huang Fu Fei Su Fang menggelengkan kepalanya Dia hanya bisa menghela nafas Merasa tidak ada orang di sekitarnya Dia segera melihat ke arah tempat aliran udara keluar Mungkin dia bisa menemukan harta karun kali ini Terakhir kali, dia mendapatkan banyak hal di sini Seperti bulu istana dari istana sekuler tanpa batas Segera, dia sampai di kedalaman reruntuhan ngarai yang sudah dikenalnya Kadang-kadang, akan ada kabut bintang di kehampaan Yang dipicu oleh aliran udara Su Fang merasakan banyak kultifator Mungkin ada ribuan ahli berbeda yang mencari harta karun di sini Bahkan ada murid istana bintang Simpan, selamatkan aku Dia sengaja menghindari para ahli itu Kemudian, dia mengaktifkan energi spiritual ungu di lengan kanannya Lengan kanannya mengeluarkan aura untuk merasakan bahaya Jika ada harta karun, lengan kanannya akan bereaksi Secara kebetulan, terjadi serangkaian ledakan di kedalaman Seorang ahli, mungkin setingkat dengan Namong Tu, dikejar oleh beberapa petani Awalnya, dia seharusnya berpura-pura tidak melihat ini Namun ketika Su Fang merasakan aura para pengejarnya, dia merasa mereka sangat familiar Para ahli di bawah bayi kubing Akan lebih baik jika dia tidak melihatnya Begitu dia melihat energi vital beracun dari para pengejarnya Dia merasakan aura mereka sangat mirip dengan aura bayi kubing Semua kultifator memiliki sejenis energi vital Energi vital ini adalah keberadaan khusus yang dibentuk oleh garis keturunan, kehidupan, energi vital, dan harta karun seseorang Itu adalah keberadaan yang unik Dalam dunia kultifator, energi vital merupakan metode paling dasar untuk membedakan seorang kultifator Energi vital para ahli ini agak mirip dengan energi bayi kubing Tidak ada suatu kebetulan seperti itu Kemungkinan besar mereka adalah ahli di bawah komando bayi kubing Haha, kebetulan sekali Menurutku bayi kubing masih mengirimkan bawahannya untuk mencariku Dia ingin mengambil kembali kipas bulu itu Su Fang tiba-tiba melihat ke arah para pengejarnya Kekuatan bawahannya tidak buruk Mereka bisa menjadi bonekaku, memurnikan pil untukku, mengaktifkan harta karun Atau bahkan transformasi wadah Aku tidak memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi bayi kubing Tapi aku memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapinya Ahli seperti itu Dia datang ke sini untuk mendapatkan harta karun dan untuk menekan para ahli Hebat, dia masih belum punya target yang bagus Bayi kubing adalah target terbaik Menyembunyikan auranya Su Fang menggunakan indranya yang menakjubkan untuk membawa gosves raksasa ke langit Tidak lama kemudian, di lembah berbahaya yang jaraknya lebih dari 30 mil, sekelompok orang telah tiba Serangkaian ledakan bergemuruh datang dari dalam Su Fang tiba di puncak lembah dan mengaktifkan kemampuan lingkaran besarnya Dia melihat tiga ahli melepaskan gas beracun mengelilingi dan membunuh pembudidaya itu Mereka telah melukainya dengan parah Bagus sekali, aku ingin kalian berempat Keluar Melepaskan cahaya misterius, 18 ahli terbang keluar dari dalam Masing-masing membawa pedang terbang tanpa ampun Di bawah tatapan Su Fang, 18 orang dari mereka langsung menyebar Membentuk lingkaran, dan mulai terbang menuruni lembah dari atas dengan kecepatan kilat Adapun Su Fang Dia diam-diam merasakan sekelilingnya Tanah terpencil ini penuh dengan bahaya Dia tidak bisa bergerak begitu saja Kuncinya adalah melihat apakah ada orang yang memata matanya Kalau tidak, jika dia diam-diam menjadi sasaran orang-orang seperti itu Dia mungkin kehilangan nyawanya Siu-siu-siu Suan guang yang menakutkan muncul dari lembah di bawah Semburan ledakan dan semburan pedang ki yang terbakar Membentuk susunan segel pedang yang menutup lembah 1099 Formasi pedang tanpa emosi telah menjebak empat ahli di lembah Tidak peduli seberapa mampunya mereka Mereka tidak dapat melarikan diri Su Fang ingin bergerak, tapi dia melayang di kabut bintang di atas Dia bisa merasakan bahwa dunia dipenuhi pasir bintang yang mematikan Dan tidak dapat menyerap truki Namun, dia telah menyerap esensi dunia Dan meminjam kekuatan bintang Awalnya, dia ingin pindah juga Namun, matanya tiba-tiba melotot seolah dia menemukan sesuatu Ada yang tidak beres Suara mendesing Dia seharusnya memperhatikan formasi pedang di bawah Tapi dia tidak menyangka dia akan berbalik Dia melangkah ke udara dan meraih kekosongan Langsung membunuh jalan keluar dari kabut bintang sedalam satu mil di belakangnya Telapak tangannya tidak menyerang secara langsung Melainkan mengambil sepetak racun Makan racun Saat dia menyerang kekosongan kabut bintang dengan kecepatan yang mencengangkan Racun mulai meledak di sekitarnya Mendesis Tidak diketahui mengapa Su Fang tiba-tiba menyerang kehampaan yang tidak ada apa-apanya Yang ada hanya pasir bintang, dan racunnya terus meledak dan bergolak Tiba-tiba, sesosok tubuh tertutup oleh gas beracun dan berubah menjadi sosok yang terkorosi oleh gas beracun tersebut Dia terhuyung dan buru-buru melarikan diri dari arah lain Su Fang menginjak kipas bulunya dan mengejarnya, melepaskan racun lagi Gas beracun itu menjebak sosok itu sejenak Saat hendak terbang, Su Fang telah menghalangi jalannya Gas beracun mulai mengelupas sosok itu Orang ini adalah seorang ahli Gas beracun hanya menutupi auranya dan tidak meresap ke dalam Dalam sekejap mata, gas beracun telah hilang seluruhnya Seorang kultifator gemuk dan Su Fang saling menatap dalam kabut bintang Itu salah paham, saudaraku Pembudidaya lemak itu buru-buru menjelaskan Su Fang menarik gas beracun itu Ekspresinya di bawah gosves asura tidak terlihat Jangan mengira aku tidak tahu siapa kamu Biksu Sangde, kamu memperoleh banyak harta di dunia astral huang se Semua orang memikirkanmu, kan? Pihak lain terkejut Kamu mempunyai sepasang mata yang tajam Namun, jika kamu tidak melihatku terlebih dahulu di kota sunyi bumi surgawi Mengapa aku harus mengikutimu ke sini? Jika kamu tidak melihatku Bagaimana kamu tahu bahwa aku sedang melihatmu? He he, kamu juga seorang ahli Saya telah berada di dunia surgawi selama bertahun-tahun Tetapi hanya sedikit orang yang dapat mengetahui identitas saya Bukankah Baiku Bing juga mengetahui identitasmu? Bagaimana kamu tahu? Mata Fat Immortal Sangde dipenuhi dengan ekspresi acuh-ta'acuh sebelumnya Tapi tiba-tiba, cahaya ilahi berkumpul di matanya dan ketajaman dilepaskan Astral rawa sunyi sangat besar Aku tahu banyak tentangmu, Biksu Sangde Tapi aku juga sudah mendengar banyak tentangmu Namun, aku bukan musuhmu Kamu tidak punya dasar ketika Anda melakukan sesuatu Saya sudah lama mendengar bahwa Anda menyebut diri Anda seorang kultifator Buddha Tetapi Anda adalah orang yang rakus Anda sebanding dengan Baiku Bing Omong kosong Itu semua tidak masuk akal Tapi ngomong-ngomong, kakak tiba-tiba ingin menyerang ahli di bawah Baiku Bing Baiku Bing adalah musuh, kan? Kebetulan, aku juga musuh orang ini Kenapa kita tidak bergandengan tangan Dan berurusan dengan orang ini? Kudengar dia telah mendapatkan beberapa harta karun unik kuno Ketika Su Fang mendengar ini Dia mencibir di dalam hatinya Jika kita bekerja sama untuk menangani Baiku Bing Bagaimana kita akan membagi harta karun itu? Fat Immortal Sangde menepuk pahanya dengan keras Tentu saja, kami akan membaginya menjadi dua Setiap orang yang melihatnya mendapat bagian Bah, kamu pikir kamu siapa? Biksu Sangde Aku sudah sering mendengar sampai telingaku menjadi kapalan Pergilah Hubunganku dengan Baiku Bing tidak ada hubungannya denganmu Kembalilah ke tempat asalmu Masih mencoba menyihirnya Terakhir kali dia menyihirnya Akan ada yang kedua kalinya Saudaraku, jangan marah Menurutku topengmu pasti merupakan harta karun legendaris dari Gunung Iblis, kan? Fat Immortal Sangde berkulit sangat tebal dan tidak menyerah Namun, Su Fang berbalik dan tidak lagi memperhatikannya Tidak peduli seberapa banyak orang ini menyembunyikan auranya Itu masih sedikit familiar Masih banyak waktu di masa depan, hehe Dengan suara mendesing, Fat Immortal Sangde buru-buru pergi seperti seorang kultifator biasa Kultifasi Fat Immortal Sangde sangat tinggi Saya tidak bisa melihat auranya sama sekali Baiku Bing juga merupakan karakter yang kuat Masing-masing dari mereka mungkin sekuat immortal canggu Setelah merasakan beberapa saat dan tidak menemukan jejak Fat Immortal Sangde, dia merasa lega Fat Immortal Sangde benar-benar kuat Dia menyembunyikan auranya dengan sempurna Untungnya, dia memiliki kemampuan penggarap abadi lingkaran besar dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Bahkan jika dia adalah seorang kultifator biasa, dia mungkin akan mati di tangan biksu sialan ini hari ini Biksu gendut itu masih memikirkan harta karun Baiku Bing Tentu saja, Su Fang juga memikirkannya Namun, dia tidak berani memikirkan para ahli itu saat ini Ketika dia menjadi lebih kuat di masa depan, dia pasti akan menekan para kultifator seperti Fat Immortal Sangde dan Baiku Bing Menguasai Saat ini, di lapisan kabut bintang Su Fang berjaga-jaga dan merasakan sekelilingnya Delapan belas ahli terbang dan menekan empat pembudidaya berlumuran darah Fat Immortal Sangde mungkin melihat bagaimana aku menggunakan delapan belas ahli Dan bagaimana aku membuat mereka mengaktifkan formasi pedang Dia tahu metodeku, jadi dia hanya memata-mataiku dalam kegelapan dan tidak menyerangku Dengan lambayan tangannya, delapan belas ahli dan pedang terbang mereka menghilang ke udara Hanya empat petani yang tersegel dan terluka parah yang tersisa Su Fang memperluas auranya dan tiba-tiba-tiba di puncak gunung terdekat bersama mereka berempat Lepaskan kami, lepaskan kami Mereka berempat berlutut dan bersujud terus-menerus Mereka ketakutan dan takut kehilangan nyawa Tiga dari mereka adalah ahli di bawah Baiku Bing Kekuatan mereka hampir sama dengan 35 budak dan tidak bisa dibandingkan dengan ahli seperti Mao Qiang Su Fang menggunakan identitas Ghostface Raksasa dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Dia mengatakan iblis macam apa dia, menakuti mereka berempat Dia kemudian bertanya, kalian kurang beruntung telah bertemu denganku Aku punya dendam dengan Baiku Bing, tapi aku tidak akan membunuh kalian Namun, aku ingin tahu harta apa yang diperoleh Baiku Bing baru-baru ini dan di mana dia berada Ya ampun, tuanku memperoleh pedang terbang kuno yang kuat sebelumnya Dia sepertinya telah membunuh beberapa ahli dan merampas sumber daya mereka Dia juga mendapatkan pembulu darah roh dan sedang mengumpulkan para ahli Dia ingin mendapatkan daugraun milik kaisar iblis mata air kuning Kami bergabung dengannya karena reputasinya Ketiga kultifator tersebut dengan cepat menjawab dan berjuang untuk menjadi yang pertama menjawab Sepertinya Baiku Bing telah memperoleh cukup banyak harta karun Dia bahkan memiliki pembulu darah roh dan pedang terbang kuno Ketika para ahli melihat bahwa Su Fang tidak menunjukkan rasa ingin tahu apapun Salah satu dari mereka tiba-tiba membungkuk dan berkata Benar, kami baru saja mendengar bahwa Tuan Baiku Bing pergi mencari harta karun Suan Guang lima warna itu Apa harta karun Suan Guang lima warna itu? Benar saja, nada suara Su Fang menjadi serius Sekitar 10 tahun yang lalu, harta karun dengan cahaya lima warna ditembakkan dari kedalaman tempat ini Sayangnya, harta karun itu diperoleh oleh peri nomor satu dari pintu seribu gulungan langit jernih Setelah Tuan Baiku Bing mengetahuinya, dia mencarinya kemana-mana Kami baru saja mendengar bahwa Tuan Baik sepertinya telah menemukan beberapa jejak peri nomor satu Artinya, peri nomor satu memperoleh harta karun Suan Guang lima warna Dan menarik banyak pembudidaya untuk memperjuangkannya Ya, ya, peri nomor satu bernama peri Suan Sin Dia cantik tiada taraf Sayangnya, keberuntungannya buruk Semua orang tahu bahwa dia mendapatkan harta karun sebesar itu Karena kalian ingin hidup, gunakan token itu sekarang dan hubungi Baiku Bing atau ahli di bawahnya Coba cari tahu di mana Baiku Bing berada Katakan saja kalian memperoleh banyak harta dan ingin memberikannya kepada Baiku Bing Ya, beberapa dari mereka jelas tahu bahwa Su Fang juga tertarik dengan harta karun Suan Guang lima warna Dengan cara ini, mereka tidak akan dibunuh Mereka dengan cepat mengaktifkan token mereka Di saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan benih segel Mengambil keuntungan dari fakta bahwa mereka berempat di segel dan terluka parah Dia menyuntikannya ke dalam pikiran dan inti emas mereka Sambil menunggu, dia melihat mereka berempat berperilaku baik Dia mengeluarkan beberapa pil dan membiarkannya menyembuhkan lukanya Dalam waktu kurang dari setengah hari, token mereka berempat diaktifkan Namun, mereka kecewa Mereka hanya tahu bahwa Baiku Bing juga berada di Phoenix Transformation Canyon Dia pernah muncul di jurang yang dalam sebelumnya Tapi tidak ada yang tahu lokasi tepatnya Itu juga benar Bagi seorang ahli yang tiada taranya Bahkan bawahannya pun tidak akan mengetahui lokasi tepatnya Namun, Baiku Bing seharusnya muncul di tempat berbahaya itu sebelumnya Setelah menyedot mereka berempat ke dalam Crucible Transformation Canyon Sufang segera terbang keluar dan menuju ke kedalaman Phoenix Transformation Canyon Aku akan melihat perisuan Sin di jalan Lalu, aku akan melihat harta karun suan guang lima warna itu Pasti luar biasa Kalau tidak, mengapa Baiku Bing mengejar perisuan Sin tanpa henti? Dan mengapa akankah begitu banyak ahli menginginkan harta itu? Phoenix Transformation Canyon sangat besar Itu adalah salah satu tempat berbahaya terbesar di Desolate Lake Starboundary Ada banyak tempat yang belum pernah dikunjungi Sufang sebelumnya Saat mereka sampai di kedalaman Ngarai Mereka masih dikelilingi kabut bintang yang melonjak atau arus udara yang bergejolak Jauh di dalam Ngarai, ada jurang dan tebing di mana-mana Rasanya seperti tanah telah terbelah oleh arus udara Dari waktu ke waktu, akan ada aliran udara yang muncrat Meskipun Sufang pernah merasakan luar angkasa dan mengetahui betapa kuatnya arus udara Masih sangat berbahaya untuk datang ke tempat berbahaya seperti itu lagi Setelah mencari beberapa saat, dia tetap tidak menemukan apapun Tampaknya hanya teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Dan kemampuan tahap kesempurnaan yang memungkinkan dia menemukan sesuatu dengan cepat Setelah melarikan diri ke jurang maut Dia dengan cepat menutupi reruntuhan yang berantakan dan runtuh Dari reruntuhan ini, gumpalan aura seperti asap tiba-tiba muncul Jangan remehkan aura halus ini Ternyata itu adalah aura seni dewa yang ditinggalkan oleh Perisuansin Baikubing, dan banyak ahli lainnya Sufang yakin Perisuansin telah menghadapi pertempuran sengit di sini Ada total lebih dari 10 aura di reruntuhan ini Bisa dilihat betapa intensnya pertempuran itu Dia terus menggunakan indranya dan merasakan beberapa aura kuat di kedalaman Ketika Sufang mendekat, dia merasa aura para ahli ini tidak biasa Mereka mirip dengan salah satu aura di reruntuhan Di antara orang-orang ini, salah satu dari mereka pasti bertarung dengan Perisuansin Dengan menggunakan pendengarannya, dia dapat mendengar sekitar 5 mil jauhnya Di ruang berbahaya seperti itu, bahkan para tetua pun tidak akan bisa merasakan dengan jelas pergerakan dalam jarak 5 mil Mereka sepertinya sedang beristirahat Aura salah satu kultifator sangat tidak merata Dia seharusnya terluka Seharusnya orang inilah yang bertarung dengan Perisuansin Sekitar beberapa hari kemudian, dia mendengar seseorang berbicara Kakak, ayo pergi Begitu banyak ahli yang menginginkan suan guang lima warna Kita tidak punya peluang sama sekali Selain itu, aku mendengar bahwa sejumlah besar kultifator telah muncul dari pintu seribu gulungan langit jernih Suatu ketika Perisuansin bertemu dengan mereka Akan semakin mustahil baginya untuk mendapatkan harta karun itu Saya tidak bisa menerima Perisuansin terjebak di sini Bersembunyi dari para ahli itu Keduanya mengucapkan beberapa patah kata Lalu tidak ada gerakan lagi Orang ini mungkin terluka parah Su Fang mengerutkan kening Dia segera melompat menuju jurang Jurangnya terlalu dalam Dan ada lebih banyak lagi tebing di dalamnya Mereka terus meluas ke gurun Itu sangat rumit Dan sangat mudah tersesat Su Fang tidak tahu seberapa dalam Perisuansin bersembunyi atau di tebing mana Dia hanya bisa menghindari pancaran udara dan menggunakan akal sehatnya Dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Selama dia berada dalam jarak 3 mil Dia akan dapat mendeteksinya Sayangnya, jurang tersebut setidaknya memiliki panjang ratusan atau ribuan mil Bagaimana dia bisa mendeteksi seorang kultifator? Kenapa aku begitu bodoh? Selama aku bisa merasakan para kultifator yang kuat Mereka secara alami akan menjadi orang-orang yang mengejar Perisuansin Jika aku bisa merasakannya Itu berarti aku sangat dekat dengan Peri Otaknya bekerja dengan cepat Dan dia langsung tahu apa yang harus dia lakukan Setelah merasakan jurang yang rumit Bahkan Su Fang sendiri hampir kehilangan arah Semburan udara semakin menjauh Bas gelombang Akhirnya, surga tidak mengecewakannya Dia akhirnya merasakan nafas kehidupan 1100 Aura kehidupan ini tiba-tiba muncul dari kedalaman tebing di sebelah kanannya Sekitar 2 mil jauhnya Dia segera mengejarnya secara diam-diam Diam-diam menggunakan penglihatan kesempurnaannya yang luar biasa Untuk melihat menembus lapisan kabut bintang Ia melihat bahwa pemilik aura kehidupan adalah seorang kultifator wanita Kultifator perempuan masih sangat muda Sekitar 23 tahun Jubah daoisnya sedikit berbeda Itu disatukan dengan banyak tangga biru dan hitam Dia tampaknya bukan seorang kultifator dengan kekuatan biasa Penampilannya juga sangat halus Tapi dari ritme nafasnya Dia terlihat terluka Dia sepertinya sedang mencari sesuatu juga Mencari di sepanjang jurang maut Tingkat budidayanya jauh lebih unggul daripada Su Fang Sehingga beberapa aliran udara tidak dapat benar-benar mengancamnya Namun Jika menyangkut arus udara sebenarnya Dia hanya bisa menghindarinya Su Fang tidak tahu apa tujuan wanita itu Jadi dia mengikuti di belakangnya terlebih dahulu Menjaga jarak 3 mil Arus udara tidak terlalu mempengaruhi wanita itu Tetapi bagi Su Fang, seorang dewa surga, itu sangat menakutkan N Tiba-tiba Setelah menempuh jarak lebih dari 5 mil Mereka tiba di jurang yang sangat sempit yang dipenuhi aliran udara Apa yang mereka lihat adalah ruang suan guang yang tak tertahankan Ia bisa melahap materi dan manusia kapan saja di kedalaman Ada aura lain yang muncul dan menghilang Bahkan lebih kuat dari wanita ini Kemampuan kesempurnaan yang luar biasa mengejutkan Su Fang hingga alisnya terbakar Dia langsung bersembunyi, tidak berani mengikuti terlalu dekat Dia masih bisa melihat wanita itu bergerak melewati arus udara Tapi dia dengan cepat melambat dan terbang ke tebing di sebelah kiri Kemudian Suara wanita tua yang serak terdengar Tua R, apakah kamu tidak menemukan jejak peri suansin? Dia dan Bibi sama-sama terluka parah dan seharusnya bersembunyi di dekatnya Dengan begitu banyak ahli yang mengejarnya, mustahil baginya untuk melakukannya Tinggalkan lembah transformasi Phoenix Baginya, tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman Bibi, Ling Tuo tidak berguna Aku tidak dapat menemukan auranya Tetapi aku dapat menemukan aura si jahat Bai Ku Bing Dia juga terus-menerus mencari peri suansin Dan ahli Qin Xian itu juga muncul di dekatnya sekali Tubuh Bai Ku Bing dipenuhi dengan racun aneh dan tidak mudah untuk diatasi Bibi juga telah jatuh ke dalam perangkapnya Adapun Qin Xian Feng, kekuatannya terlalu mengerikan dan dia berasal dari klan Qin Orang ini memiliki kekuatan dan teknik petir tirani Untungnya, mata surgawi Tuo R tidak buruk Bibi Yue, untuk dapat menemukan orang-orang ini, sulit bagimu Apa yang Bibi bicarakan? Aku tidak mengira peri suansin akan sekuat itu Begitu banyak orang yang tidak bisa merampas harta karunnya Sepertinya akan ada ahli dari pintu seribu gulungan langit jernih yang akan segera hadir Haruskah kita, haruskah kita menyerah? Suan duang lima warna yang diperoleh peri suansin bukan lagi artefak Dao biasa Ini sangat luar biasa Jika itu bukan artefak Dao, itu adalah harta karun spiritual yang tak tertandingi Bibi bisa melihat asal-muasal harta karun itu Aku tidak bisa, hanya saja artefak Dao dan harta karun spiritual jarang mengeluarkan cahaya lima warna Itu jelas merupakan benda yang menentang surga, dan kemungkinan besar itu adalah harta karun spiritual Aku tidak peduli dengan harta biasa, tapi di lembah transformasi Phoenix ini, harta karun kuno lainnya tidak ada apa-apanya Selain pekarangan Dao Kaisar Iblis Mata Air Kuning, itu adalah harta karun yang diperoleh peri suansin Bibi tidak bisa datang ke sini tanpa bayaran Karena Bibi sudah mengambil keputusan, maka Tuar hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu Bibi mendapatkan harta karun itu Suara kedua wanita itu bagaikan halus dan tertutupi oleh sebagian besar aliran udara Namun, mereka tidak bisa lepas dari kemampuan paragon kesempurnaan agung yang tak tertandingi Mendengar ini, Su Fang gemetar Dia tidak menyangka peri suansin akan mendapatkan harta karun sebesar itu Kuncinya adalah Bai Ku Bing, Qin Xian Feng, dan wanita misterius ini terus-menerus mengejarnya Dia tidak tahu siapa Qin Xian Feng, dan dia tidak tahu asal-usul wanita ini Dia mungkin sekuat Bai Ku Bing dan jelas merupakan sosok yang menakutkan Itu terlalu berbahaya, ada begitu banyak ahli Pikiran Su Fang setajam pedang Dia berpikir dengan panik sambil diam-diam merasakan pergerakan kedua wanita itu Ia berpikir dalam hati, kehidupan peri suansin mungkin berada dalam bahaya kali ini Harta yang diperolehnya sungguh luar biasa Namun, lima warna suan guang miliknya tidak semenarik Fas Kaisar Iblis Mata Air Kuning yang pernah diperoleh Biksu Sangde Titik, itu adalah harta tak tertandingi yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Mata Air Kuning Fas Kaisar Iblis Mata Air Kuning Dia selalu memikirkan Biksu Sangde, terutama setelah dia memperoleh inti emas Iblis Kuno Baisan Orang ini terus muncul Mengapa? Karena dia pernah mendapatkan Fas Kaisar Iblis Mata Air Kuning dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya Itu adalah harta karun Kaisar Iblis Mata Air Kuning, yang setara dengan milik Sufang Sangat disayangkan bahwa budidaya Biksu Sangde sangat mengejutkan Bahkan ahli yang menentang surga seperti Baikubing dan Wanderer Yuan tidak bisa melakukan apapun padanya Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya orang ini Kemudian, dia hanya bisa merebut kembali Fas Kaisar Iblis Mata Air Kuning Ketika dia menerobos ke alam abadi surga dan mencapai alam abadi mistik Aku tidak terburu-buru mencari Fas Kaisar Iblis Mata Air Kuning Jika aku tidak menemukan Fas Kaisar Iblis Mata Air Kuning di masa depan Bukankah para penggarap yang telah mendapatkan harta Kaisar Iblis Mata Air Kuning akan datang kepadaku secara otomatis Setelah menetap, jurang ini tidak memiliki energi spiritual apapun Itu dipenuhi pasir bintang dan arus udara yang rumit Setelah menunggu setengah bulan, akhirnya ada pergerakan di jurang depan Setelah pendengarannya, dia merasakan suara dua arus berlawanan beberapa mil jauhnya Su Fang terus mengikuti dari belakang Dia tidak menyangka bahwa semakin dekat keduanya ke jurang Semakin mudah bagi mereka untuk memasuki ruang ekstrateritorial Dalam kesadarannya, keduanya tiba-tiba berhenti Dia tidak tahu apa yang terjadi Ketika Su Fang melepaskan akal sehatnya ke sekeliling Dia tidak menyangka ada aura kuat jauh di dalam jurang Tampaknya ia telah menemukan dua kultifator wanita dan menghilang dalam sekejap Tampaknya ia adalah ahli yang menantang surga Mengikuti kedua wanita itu, dia terus melangkah lebih dalam Dia mencari lusinan jurang dan ngarai, tetapi dia tidak menemukan apapun Baru setelah mereka tiba-tiba sampai ke jurang dengan aliran udara yang terus-menerus Kedua pembudidaya wanita itu tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka Mengapa mereka tiba-tiba meningkatkan kecepatannya? Ketika Su Fang sampai pada arus udara tempat keduanya berada Kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa tiba-tiba merasakan getaran Yang mempengaruhi arus udara di jurang Suara itu datang dari kedalaman hampir 6 hingga 7 mil di dalam jurang Dan dia tidak dapat mendengarnya dengan jelas Namun, dia yakin itu bukan getaran alami Jantungnya berdetak lebih cepat Dia menstabilkan napasnya dan terus bergerak maju Saat dia mendekat, dia merasakan getaran itu datang dari kedalaman 10 mil Kemudian, ketika dia mendekat, dia mendengar benturan harta sihir dan kekuatan supernatural Kemudian, arus udara di jurang di dekatnya terpengaruh Ham, gelombang Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Tanpa diduga, tanda dao yang familiar terlintas di benaknya Di dalam rune dao, samar-samar dia bisa melihat seorang wanita cantik dengan gaun putih Dia juga mengenakan topeng giok putih yang samar-samar terlihat Peri Suansin Menemukannya Teknik penyusutan kehidupan adalah sebuah eksistensi yang bahkan kemampuan kesempurnaannya Yang luar biasa tidak dapat dibandingkan Tidak ada keraguan tentang hal ini Sufang segera menyembunyikan auranya dengan lebih sempurna dan terus mendekati aliran udara yang tidak teratur Seluruh tubuhnya terpengaruh oleh aliran udara, dan auranya terus-menerus hancur Untungnya, sebagai dewa surgawi, Sufang dapat menggunakan kekuatan dunia hingga tingkat yang sangat tinggi Ada juga kabar baik dari Crucible Transformation Realm Dengan bantuan alam transformasi wadah dan bantuan Sufang, Raja Bulu Hijau telah bergabung dengan pecahan dunia Green Feather King telah menjadi Big Goblin pertama yang memiliki fragment dunia Di dunia tanpa batas, berapa banyak Big Goblin yang memiliki pecahan dunia? Kemungkinan besar, mereka adalah Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis yang legendaris Dengan cara ini, kecepatan budidaya Raja Bulu Hijau akan meningkat beberapa kali lipat, terutama kekuatannya Jika dia tidak menggunakan harta sihir, maka kekuatan tempur Raja Bulu Hijau akan menjadi yang paling tidak normal di antara para Goblin besar Dia masih membutuhkan pecahan dunia Saat ini, dia tidak banyak berpikir Setelah mengobrol dengan Green Feather King sebentar, dia membiarkannya terus berkultivasi Baikubing Truki beracun yang familiar keluar dari arus udara dan bergegas menuju Sufang Meski hanya sisa, ia tidak bisa lepas dari akal sehat Sufang Selain itu, dia juga merasakan Truki yang unik dan kompleks dari Perisuansin Berpikir bahwa dia bukan Sufang sekarang, tapi Ghostface Raksasa Dia tiba-tiba melepaskan tatapan tajam dan terus mendekati kedalaman Ketika kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa melihat kedalaman Suangguang Di mana bahkan aliran udara pun terkoyak Dia melihat Perisuansin, Baikubing, seorang kultifator wanita parubaya, dan seorang lelaki tua Empat ahli menggunakan harta sihir untuk saling membunuh di arus udara jurang maut Masing-masing dari mereka adalah ahli sejati di zaman sekarang Pada saat yang sama, dia juga merasakan bahwa kultifator wanita bernama Lingtuo bersembunyi di batu beberapa lijauhnya Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran Tetapi tatapannya sangat khawatir tentang wanita parubaya yang melawan lelaki tua itu Tampaknya wanita itu adalah bibi yang dibicarakannya Orang-orang ini berusaha sekuat tenaga untuk mencuri harta Perisuansin Di jurang arus udara ini, mereka menggunakan semua jenis kemampuan dan harta sihir yang menantang surga Segala jenis serangan menyebar dalam satu li Dalam situasi seperti ini, arus udara dalam satu li jurang tersebar karena kekuatannya Ternyata kekuatan alam langit dan bumi terkadang menjadi sangat biasa di hadapan manusia yang ahli Su Fang tiba-tiba menahan nafas Seperti Lingtuo, dia bersembunyi di tempat gelap dan menunggu Itu tidak ada hubungannya denganku Perisuansin menghadapi begitu banyak ahli, dan aku tidak bisa membantunya Tunggu sebentar Perisuansin adalah seorang jenius tiada taraf dari Clear Sky Myriad Scroll Gate Yansensin dan banyak ahli lainnya dari Clear Sky Myriad Scroll Gate sudah muncul Mereka bisa muncul di sini kapan saja untuk membantunya Namun, keempat ahli itu menjadi semakin gila Perisuansin juga terluka Ini juga pertama kalinya Su Fang melihat kemampuan Clear Sky Myriad Scroll Gate digunakan oleh Perisuansin Bahkan pedang ki biasa mengandung berbagai formasi pedang dan maksud pedang Dikabarkan bahwa Clear Sky Myriad Scroll Gate adalah kekuatan besar yang memiliki kemampuan paling luar biasa Bahkan Konstelasi Sembilan Surga tidak bisa dibandingkan dengannya Setiap murid Clear Sky Myriad Scroll Gate memiliki teknik budidaya yang mengejutkan Memang benar Dia juga melihat baik kubing yang familiar menggunakan gas beracun Jika itu bukan racun api, itu adalah cairan racun Dia pertama kali melindungi dirinya sendiri sebelum menyerang tiga ahli lainnya Adapun lelaki tua itu, dia tidak tahu dari mana asalnya Namun, setidaknya dia bukanlah Qin Feng abadi yang hanya dia dengar Kekuatannya juga sangat buruk Meski bibinya terluka parah, aura dao yang sangat mistis terpancar dari tubuhnya Itu bisa menghilangkan beberapa serangan dari berbagai kemampuan Wanita parubaya ini memiliki teknik budidaya yang sangat luar biasa Su Feng memandang para ahli satu demi satu Itu semua adalah eksistensi yang tidak bisa dia lawan Untungnya, dia tidak berencana berurusan dengan Biksu Sangde dan mengambil kembali botol Kaisar Netherworld darinya Kalau tidak, itu akan menjadi pertarungan pedang yang sulit Harta Dharma orang-orang ini semuanya berada di puncak harta dao tingkat tinggi Saya rasa mereka semua memiliki harta dao tingkat tertinggi yang melampaui harta dao tingkat tinggi Namun, bahkan dengan budidaya mereka, mereka mungkin tidak dapat menggunakannya Harta dao tingkat tertinggi lebih dari beberapa kali Harta Dharma itu digunakan untuk melindungi hidup mereka Setelah menatap beberapa saat, beberapa dari mereka tenggelam lebih dalam kealiran udara Haha! Siapa yang tahu? Seorang lelaki tua lain menyerang Orang ini bersurai putih dan mengenakan jubah hitam besar Ada beberapa taring aneh atau manik-manik batu yang tergantung di tubuhnya Tidak ada yang bertanya siapa dia Dengan lompatan, dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah empat ahli Dengan gerakan seperti itu, dia tidak peduli dengan kekuatan keempat ahli itu Orang ini pastinya adalah immortal Qin Feng Dalam sekejap, itu menjadi pertarungan antara lima ahli Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, Periswansin adalah orang yang paling penting Segala macam serangan berbahaya selalu ada di sekitarnya Terima kasih telah menonton!